Departemen Kedika dan Pelatihan Indochais menjadi pengalaman bagi kami kedepannya kami akan menelenggarakan beberapa pelatihan yang baik untuk rekan-rekan mahasiswa, jadi mahasiswa maupun Bapak-Ibu dosen yang nanti akan bervariasi apa saja akan bervariasi terima kasih banyak kami haturkan kepada narasumber Pak Andri dan juga Bu Anindita atas kesediaannya menjadi narasumber bagi pelatihan ini mohon maaf kalau ada banyak hal yang kurang berkenan dari persiapannya terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan dari Departemen Pendidikan dan Pelatihan, ini ada yang luar biasa ini Bu Wulan dan Pak Hamdani ini betul-betul mendukung acara ini membantu persiapannya terima kasih banyak Bapak-Ibu mudah-mudahan ini menjadi awal kerjasama yang baik ini menjadi acara pertama kita nanti ke depan mudah-mudahan akan lebih baik lagi kemudian juga kami sampaikan terima kasih kepada para peserta sudah mengikuti sudah berminat untuk mengikuti acara ini mudah-mudahan nanti akan banyak yang diperoleh ini ada Bapak Narasumber kita ini sudah sangat berpengalaman dengan Mendeley sehingga nanti bisa menyanyakan banyak hal kepada beliau kami dari Panitia mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan selama dan juga kurang banyak yang berkurang dari penyelenggaraan acara ini jadi mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kami sehingga nanti ke depan akan lebih baik lagi kami juga mohon kesediaan dari Ibu Ketua Umum untuk membuka secara resmi acara pelatihan pada pagi ini Ibu Prof. Tatik untuk memulai acara pada pagi hari ini mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak-Ibu semua terima kasih sekali lagi atas partisipasinya mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan pada acara pagi hingga siang hari ini nanti saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan saya akhiri selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb saya kembalikan kepada Bu Wulan terima kasih Ibu atas sambutan yang diberikan kemudian untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Ketua Umum Indoseis yaitu Ibu Prof. Sri Hartati MSC PhD untuk waktu dan tempat saya persilahkan Ibu terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera semuanya bagi kita yang saya hormati Bapak-Ibu pimpinan dan Ketua Departemen Indoseis yang saya hormati pula Ibu Anika Dika Sari PhD selaku Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan Indoseis dan para Anggota Departemen kemudian yang saya hormati pula Bapak Dr. Nurul Hidayat selaku Ketua Departemen Branding dan Creativity para Pemateri Bapak Andi Putra Kesmawan MIB dan Ibu Dr. Anirita Septiarini MCS dan para peserta webinar pelatihan dimanapun berada Pertama-tama Marilah kita pendudukkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang berkadaan rahmat dan hidayahnya kita dalam keadaan sehat dan memiliki waktu mengikuti acara pelatihan reference management tool menggunakan Mendeley para peserta pelatihan yang saya hormati sebagaimana kita ketahui bersama bahwa publikasi merupakan sarana untuk menyampaikan informasi ilmiah yang tidak hanya mampu memberikan kontribusi positif untuk pengembangan wawasan wilayah bagi seseorang namun juga menjadi poin penting untuk menjalankan fungsi tridharma perguruan tinggi oleh dosen dengan publikasi akan berdampak pada kinerja program studi, fakultas dan perguruan tinggi kinerja publikasi keseluruh perguruan tinggi di Indonesia secara keseluruhan akan berdampak pada kinerja publikasi ilmiah di Indonesia dalam menyiapkan penulisan artikel ilmiah sebagai penulis akan melakukan beberapa kegiatan yaitu misalnya melakukan ekstraksi informasi secara detail tentang nama penulis judul dan sebagainya di setiap referensi kemudian mencari referensi dengan cepat berdasarkan kata kunci pencarian membuat lighting atau anotasi kemudian membuat citasi dan bibliografis berdasarkan format tertentu misalnya format apa IWTI atau HVNI hal ini tentunya akan lebih cepat jika dibantu dengan tool tertentu salah satu tool yang untuk mendukung kegiatan tersebut adalah Mendeley pada kesempatan ini Departemen Pendidikan dan Pelatihan Indonesia dibantu dengan Departemen Branding dan Creativity telah berinisiasi mengemas pelatihan referensi manajemen tool menggunakan Mendeley yang akan disajikan untuk Bapak Ibu Saudara adik-adik mahasiswa anggota indonesis maupun non-anggota indonesis yang akan disampaikan oleh pakarnya yaitu Bapak Andri Putra Kesemawan dan Dr. Aninita Septiani selaku Ketua Indonesis saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Bu Ani selaku Ketua Departemen Pendidikan dan Pelatihan juga para anggotanya kemudian Bapak Andri Putra Kesemawan dan Dr. Aninita Septiani sebagai pemadiri juga Bapak Dr. Nurul Hidayat selaku Ketua Departemen Branding dan Creativity juga para anggotanya Bapak Ibu yang saya hormati kegiatan ini merupakan salah satu realisasi dari berbagai bentuk kegiatan pengembangan SDM yang merupakan salah satu tujuan industri turut serta berperan dalam menguatkan SDM Indonesia demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan segala bentuk perhatian perhadiri dalam negara sambutan saya ini merupakan sebuah penghargaan dan saya mengucapkan terima kasih kurang lebihnya saya mohon maaf dan selamat mengikuti seminar dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim acara pelatihan penerbangan penerbangan reference management tool menggunakan Mendele saya dengan resmi saya buka terima kasih terima kasih ibu ketua umum untuk pembukaan acara pelatihan Mendele kita di pagi hari ini baik Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu kegiatan pelatihan ini akan segera kita mulai dimana pelatihan ini akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Hamdani ST MCS silakan Bapak Hamdani waktu dan acara saya persilahkan baik terima kasih Mbak Ulan selamat pagi Bapak Ibu sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi yang saya hormati Prof. Sri Hartati selaku ketua Indochais Pusat ketua umum kemudian Ibu Anika Tika Sari selaku Kepala Departemen Pendidikan dan Pelatihan Pak Nurul juga ya Pak Doktor Nurul serta Bapak Ibu sekalian sebagai perserta pada hari ini baik selanjutnya kita langsung masuk ke sesi teknis nanti dipandu oleh Pak Andri Kesmawan nanti sampai jam 11 mungkin ya apa yang ada kurang nanti bisa kita lanjutkan nanti juga bisa dipandu oleh Bu Anindita Septyarimni baik silakan Pak Andri Kesmawan kita langsung saja Pak Andri Kesmawan ini kebetulan Ketua RJI Relawan Jurnal Indonesia silakan Pak Andri selanjutnya mungkin mungkin di awal-awal kita mengenalkan dulu apa itu Mendele keuntungan penggunaan Mendele mungkin banyak tools juga sih selain selain Mendele ya dalam apa namanya referensi manager ini nah kemudian tahapannya kemudian cara menginstalasinya mungkin dikandu pelan saja Pak Andri supaya apa namanya semua dapat apa namanya dapat mencoba benar-benar bisa gitu ya sampai di akhir ya nanti kalau misalkan ada kekurangan ya nanti Bapak Ibu sekalian bisa sampai ini bisa menanyakan secara langsung ya teknisnya dengan harapan ini peserta memiliki dual device ya jadi melihat langsung di layar dan juga mencoba gitu ya khawatir kalau tidak melihat di layar dan tidak mencoba begitu kan tidak tidak apa namanya tidak full pengetahuannya itu ya secara teknis ya karena pelatihan berbeda dengan apa namanya seminar begitu ya baik silahkan Pak Andri Kesmawas saya beri kesempatan selanjutnya untuk menyampaikan materinya silahkan Pak waktu dan tempat saya persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat datang kepada kita semua yang saya hormati unsur pimpinan indonesis di pusat maupun di daerah Bapak Hamdani selaku moderator serta Bapak Ibu peserta acara pelatihan Mindy Live pada pagi ini selamat menikmati selamat menikmati Halo Pak Andri Halo Pak Andri putus apa ya ini putus koneksi ya sepertinya putus ya Pak Andri ya kita tunggu sebentar ya tadi kayaknya diam tiba-tiba putus mohon maaf Bapak Ibu koneksi saya selamat menikmati saya langsung masuk ke materi saya sudah berikan ke penelitian nanti bisa di bapak Ibu saya tidak share nanti juga saya nah fokus utama saya adalah di mengelola untuk visitasi dan referensi ya seantara fitur-fitur yang lain saya juga banyak saat ini Mandela itu sudah punya dua ini ya apa namanya saudara kalau tidak salah ya jadi yang sebelumnya itu Mandela desktop sekarang sudah punya Mandela reference manager sejak Mandela ini diakuisisi atau dibeli oleh Safear nah semenjak itu maka ada ada banyak perubahan-perubahan dan ada banyak penambahan-penambahan fitur yang saya kira lebih powerful ya apa namanya bisa kita gunakan terutama untuk menulis citasi terus menulis referensi atau daftar pustaka nah kalau saya lebih mudah itu menggunakan Mandela itu bisa seperti apa ya perpustakaan pribadi nah dengan adanya perpustakaan pribadi inilah maka kita bisa bebas untuk mengelola mengatur menata ya jadi seperti itu misalnya kita sekarang sedang menulis tentang tentang topik tertentu apa namanya ketika kita punya perpustakaan pribadi itu kita tinggal tinggal memilih buku-buku mana atau artikel-artikel mana yang hendak kita gunakan untuk referensi di tulisan kita seperti itu nah berbeda dengan perpustakaan konvensional yang manual ya buku-bukunya ada pada pada arah di perpustakaan itu kita harus baca dulu secara manual terus masukkan juga secara manual nah kalau Mendeley ini kita ibaratkan sebagai perpustakaan pribadi ini semuanya bisa otomatis ya kita kita membaca bisa menggunakan fitur Mendeley terus disana juga kita bisa menandai bagian-bagian mana yang sekiranya penting ya untuk kita apa namanya kita kutip kita tandai terus bagian-bagian mana yang apa namanya yang sekiranya memilih catatan-catatan penting untuk artikel dan apa namanya tulisan yang sedang kita tulis seperti itu nah fitur yang lainnya kita bisa kolaborasi ya dengan orang-orang di luar sana yang sama-sama menggunakan Mendeley dan bidang filmnya sama maka saya sarankan nanti Bapak Ibu yang saat ini menggunakan Mendeley itu bisa melengkapi profil ya profil di mendeli.com nah disana ada apa namanya isian yang kita itu fokus atau export di bidang apa misal komputer hosting atau artificial intelligence atau seperti apa nah tuliskan saja disana sehingga apa namanya nanti artikel-artikel yang berkaitan dengan apa namanya export nya kita itu nanti akan suggest ke email atau ke ini apa namanya ke profil kita seperti itu nah itu berkaitan dengan fine relevant paper jadi kita bisa apa namanya bisa bisa disuggest atau diberi notifikasi ke email kita artikel-artikel terbaru di bidang keahlian kita seperti itu kalau saya misalnya di bidang apa namanya apa namanya inovasi di sektor publik maka artikel-artikel yang terbaru mengenai itu kita akan masuk buku email saya email yang terdaftar di Mendeley seperti itu nah saya kira Bapak-Ibu disini sudah sudah punya akun Mendeley masing-masing sehingga saya tidak menjelaskan bagaimana cara membuat akunnya karena itu sangat simple sekali Bapak-Ibu tinggal buka mendeley.com atau disana juga ada tulisan download maka silahkan di-download aja untuk Mendeley desktopnya seperti itu kalau untuk buat akun disana ada sign up silahkan di-apa namanya di-klik diisi biodatanya walaupun agak sulit memang mungkin di-apa di jaringan ya saya matikan kamera dulu ya ternyata disini jaringannya apa namanya agak lemah nah terus yang terakhir dengan menggunakan Mendeley kita bisa mengakses refer kita tulisan-tulisan yang itu nanti akan menjadikan referensi atau yang akan kita kutip ya kita bisa diakses dimanapun seperti itu kalaupun tidak online itu bisa diakses melalui Mendeley desktop nanti setelah online nanti akan sinkronisasi dengan mendeley.com seperti itu kalau bagi para pengolah jurnal memang Mendeley ini mewajibkan ya bagi para penulisnya misal jurnal tertentu itu biasanya mewajibkan bagi para penulisnya untuk menggunakan apa namanya Mendeley nah karena apa karena ini memudahkan tim editor untuk cek ya untuk cek apakah autor ini benar-benar menulis menulis artikelnya itu antara yang di body tag dengan yang di referensi itu sama seperti itu itu untuk memastikan itu salah satunya jadi ada nih penulis-penulis yang dalam tanda dapetik yang nakal seperti itu menulis di body tag nya misal budi 2020 tapi di referensi dicari budi nya tidak ketemu seperti itu atau sebaliknya agar terlihat artikelnya banyak referensinya referensinya sampai 30-40 tapi ketika dicari di body tag nya itu tidak ketemu nah seperti itu nah itu apa namanya nah ketika membundang Mendeley itu bisa apa namanya bisa bisa mengurangi praktek-praktek yang seperti itu jadi tidak ada lagi orang mencitasi tidak ada di data referensi atau ada di data referensi tapi tidak ada disitasi di bagian body tag nya itu dengan menggunakan Mendeley kita bisa mengurangi praktek yang seperti itu nah ini ya ini beberapa tools referensi referensi manager atau manager referensi itu yang bisa kita gunakan kita tidak bisa membandingkan Apple to Apple antar ketiga referensi ini ya ketiga tool ini ada Mendeley EndNote atau Zotero karena masing-masing punya keunggulannya masing-masing seperti itu kalau yang gratisnya memang dua ini yang gratis yang satunya berbayar itu miliknya Clarified Analytics nah ketiga-tiganya juga punya punya keunggulan masing-masing dan dan saya kira Bapak Ibu juga disini ada yang menggunakan Zotero ada yang menggunakan Mendeley ada yang menggunakan EndNote seperti itu nah ini tinggal tinggal apa namanya tinggal klubnya dimana kalau sekarang lebih suka menggunakan Zotero ya enggak apa-apa silahkan menggunakan Zotero atau sekarang misalnya lagi lagi menggunakan Mendeley juga bisa atau mau menggunakan EndNote juga bisa apakah ketiga-tiganya bisa dipakai dalam dalam satu laptop bisa tapi harus di off-kan yang lainnya misal kita sekarang sudah menggunakan Mendeley maka Zotero dan EndNote itu di off-kan di Microsoft Word-nya seperti itu nah begitu juga dengan yang lainnya kalau tidak pasti akan ditemui error seperti itu Bapak-Ibu yang saya hormati ini tools ya tools itu alat bantu jadi alat bantu itu membantu kita untuk melakukan sesuatu tapi kalau semuanya ada hal-hal yang sekiranya itu error atau ini kok tidak bisa digunakan itu memang kedala-kedala taktis pasti ditemui misal kita install main delay ini kok tidak bisa di laptop dengan office 2010 seperti itu nah ternyata versi main delay terlalu rendah maka di install yang tinggi seperti itu atau sebaliknya ini office yang dipakai itu 2003 nah sementara versi main delay yang digunakan itu yang 2000 apa namanya yang versi yang terbaru itu ya nah maka itu juga pasti error seperti itu maka yang hal seperti ini memang sangat trik sekali itu tinggal bapak ibu trial error saja artinya coba-coba ya ini error itu kenapa ini error kenapa tapi biasanya memang seperti itu versi main delay dengan versi versi office-nya itu tidak sesuai nah apakah main delay juga bisa dipakai di komputer dengan dengan operating system yang lain bisa bisa pakai windows bisa terus bisa pakai apa namanya untuk untuk mac juga bisa seperti itu nah ini yang tadi saya sampaikan kalau saya lebih lebih enaknya menyebutnya main delay ini sebagai ya kampanye itu sebagai perpustakaan pribadi ya perpustakaan pribadi yang kita bisa memanggil referensi kapanpun apa namanya dan kita kita bisa menempelkan citasi di referensinya juga dengan cara otomatis seperti itu ini bagi Bapak Ibu yang sudah punya main delay maka ini saya lewati bagi yang belum caranya gampang ya ini ada juga yang versi main delay lama Bapak Ibu juga bisa cek disana biasanya kalau gagal gagal apa namanya gagal install nah itu bisa di apa namanya bisa di coba-coba dengan versi main delay yang lama seperti itu nah terus penggunaan main delay ini juga silahkan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan style style-nya kan beda-beda ya kalau di teknik informatika saya kira itu sering menggunakan IEEE IEEE ini ternyata apa namanya style yang turunan dari one cover ya seperti itu dimodifikasi di edit terus dibuatkan style terbaru namanya IEEE nah jika Bapak Ibu nanti akan menerapkan di institusnya masing-masing punya style sendiri ya silahkan nanti dibuat CSL-nya sendiri buat style-nya sendiri dan di apa namanya di disampaikan kepada mahasiswa atau pada para penulis yang mau kirim ke jurnal style yang digunakan adalah style ini seperti itu nah itu boleh-boleh saja dan ini apa namanya pembahasannya adalah pembahasan main delay yang expert ya mengubah style seperti itu menggunakan CSL terus setelah main delay-nya sudah di download sudah punya akun kita harus mengintegrasikan dengan office ya atau kalau pakai windows kita menggunakan microsoft word ya diintegrasikan disana ada dipasang apa namanya work plug-in ya install work plug-in terus nanti apa namanya saat install itu usahakan jangan dibuka dulu microsoft word-nya jadi microsoft word-nya di close semua dulu setelah itu baru buka main delay desktop disana baru di apa namanya di klik MS word plug-in seperti itu nah setelah itu kita baru bisa menggunakan menggunakan main delay dengan baik seperti itu ya nah ini beberapa fiturnya main delay kita bisa cek juga di website jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau tanya nanti bisa langsung saja ya tidak perlu nunggu selesai biar tidak tenangnya terlewatkan beberapa hal nah ini fiturnya jadi fitur fitur apa namanya fitur di main delay itu ada ada main delay desktop nah setelah main delay ini dibeli oleh LCVR itu LCVR apa namanya mengembangkan main delay ini ke dalam apa namanya main delay reference manager atau kita sering menyingkat MRM seperti itu terus dikembangkan lagi adalah ada main delay cheat ya terus main delay web importer seperti itu nah ini beberapa beberapa apa namanya beberapa fitur yang saya kira itu bisa kita temui di main delay nah ini main delay desktop ya main delay desktop itu apa namanya di sana ada apa saja sebenarnya yang pertama kita bisa apa namanya menggunakannya untuk mengelola citasi ya jadi kita buka microsoft word kita buka main delay desktop terus sudah kita bisa apa namanya menggunakan itu untuk penulisan citasi terus yang kedua kita bisa apa namanya menulis anotasi anotasi ini semacam note ya note catatan jadi kita bisa membuka file pdf atau file microsoft word di main delay ya di main delay terus di sana ada fitur untuk anotasi jadi membuat catatan-catatan atau komentar-komentar terhadap artikel yang mau kita gunakan sebagai salah satu referens seperti itu atau artikel-artikel yang sedang kita baca untuk disitasi seperti itu nah di main delay desktop ini kita juga bisa mengimport sumber-sumber bacaan ya sumber-sumber bacaan dengan sangat mudah nah kita bisa menambahkan file jadi buka buka database jurnal file-nya di download file-nya dimasukkan manual ke main delay itu bisa atau yang kedua kita bisa buka jurnal apa namanya jurnal title list atau kita buka jurnal tertentu nah itu kita bisa juga memasukkan referensi atau memasukkan artikel yang mau kita baca itu secara menggunakan file-rease atau menggunakan file BPEC itu juga bisa seperti itu dan itu sangat cepat apalagi kita hanya mendapatkan metadata saja atau tujuannya hanya untuk inform metadata itu lebih cepat pakai BPEC atau pakai RIS seperti itu nah kita kita juga bisa mengakses Mendeley Desktop dimanapun tanpa online juga bisa nanti setelah online otomatis akan sinkronisasi ini sekarang saya juga sedang buka Mendeley Desktop masih proses sinkronisasi karena beberapa minggu yang lalu saya menambahkan ribuan data ke Mendeley seperti itu nah menggunakan saya buka apa namanya saya buka publish or paris datanya saya copy terus saya masukkan ke Mendeley Desktop itu sekarang lagi sinkronisasi makanya agak berat terus nah ini tampilannya ya tampilan Mendeley Desktop Mendeley Desktop ini warna warna logonya itu agak gelap dibanding dengan Mendeley Reference Manager nah ini tampilannya ini sebenarnya ada tiga tiga ini ya tiga layar yang layar sebelah kiri itu adalah apa namanya folder-folder kalau di perpustakaan secara konvensional itu semacam rak-rak buku nah rak-rak artikel itu sebelah kiri nah seperti itu nah di Mendeley Desktop sebelah kiri ini apa namanya itu folder-folder yang 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 kita bisa buat dan kita bisa hapus juga kita bisa masukkan artikel-artikel atau bahan bacaan yang 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 satu ini ya satu topik seperti itu atau bahan bacaan untuk untuk keperluan atau kepentingan tertentu misal kita lagi lagi apa mengurus hibah dosen pemula misalnya seperti itu maka referensi-referensi penelitian tentang tentang itu kita masukkan ke dalam satu folder agar tidak tercampur dengan yang lainnya misal mau dirapikan seperti itu nah di layar yang tengah itu apa namanya informasi-informasi nama jurnalnya nama jurnal nama penulis dan nama artikelnya itu di tahun di tahun berapa terus terakhir kita baca kapan itu disitu di layar yang tengah terus layar yang sebelahnya lagi disini tidak ada ya tidak tampil nah di layar yang sebelahnya lagi itu apa namanya disana menyajikan metadata jadi data-data di artikel itu jadi misal ini artikel yang paling atas kita coba klik nanti akan muncul sebelah kanan itu metadata-nya artikel itu judulnya apa terus penulisnya siapa tahun berapa kalau penjurnal itu jurnal apa nah itu semuanya ada disitu nah di apa namanya di metadata inilah kita bisa apa namanya kita bisa mengubah ya mengubah apa namanya data-data di artikel yang yang akan kita kutip ini nah kita jangan sampai 100% percaya dengan Mendeley data yang ada di Mendeley jangan kita harus harus cek lagi ya data-data yang masuk seperti itu nah tidak percaya gimana yang gini misal kita punya referensi atau punya data-data kita baca untuk kita citasi itu judul-judulnya itu kapital semua itu nah maka tugas kita itu merapikan jangan sampai nanti kapital semua nah kalau kapital semua judulnya itu pakai style EPA itu akan salah nah kalau karena style penulisan citasi EPA itu kan yang kapital hanya di huruf awal per masing-masing kata ya atau di huruf awal dalam judul ya misal judulnya ada 12 kata maka hanya di hanya di awal saja yang kapital seperti itu tapi kalau kapital semua itu kan jadi salah maka tugas kita itu merapikan jangan sampai kapital semua seperti itu atau misal gini kita menambahkan bahan bacaan ke akun Mendeley kita itu apa namanya secara manual misal masukkan secara manual file pdf ke Mendeley desktop kita nah di sana itu nanti belum tentu terbaca semua penulisnya atau nama jurnalnya jangan-jangan masuk ke kolom penulis nah itu sering terjadi seperti itu maka ketika kita menggunakan Mendeley langkah pertama memasukkan data ke Mendeley data artikel atau buku atau apapun yang mau kita baca dan kita jadikan referensi di Mendeley setelah itu kita cross-check cross-check judulnya penulisnya nama jurnalnya tahun terbitnya gitu kalaupun nanti ada DOI-nya DOI-nya masukkan saja di sana kalaupun nanti untuk kebutuhan analisis metadata maka perlu juga dimasukkan abstraknya seperti itu nah itu memang apa namanya perlu seperti itu jadi jangan sampai ada anggapan loh saya sudah pakai Mendeley kok tulisannya referensinya masih seperti ini nah itu karena kita tidak tidak memperbaiki dan merapikan data di Mendeley desktopnya seperti itu jadi jangan sampai nanti ada ada suara-suara di luar ini saya pakai Mendeley kok masih seperti ini terus kita tinggalkan Mendeley padahal kita tidak merapikan data yang sudah masuk nah kira-kira apa saja metadata yang perlu kita rapikan yang pertama judul terus yang kedua penulis penulisnya itu di Mendeley penulis pertama penulis kedua dan seterusnya di sana juga harus dibalik dulu terus penulis kalau penjurnal nama jurnalnya harus sesuai dengan nama yang sesuai di ISSN-nya tahun volume volume berapa nomor berapa terus apa namanya kalau kalau kita nanti mau meneliti soal metadata maka abstract-nya juga dimasukkan ke sana itu bisa seperti itu author keyword juga perlu dimasukkan nah saya kira itu apa namanya yang perlu kita rapikan di di metadata kalaupun nanti itu buku maka perlu ditulis publisher-nya siapa terus kalau itu adalah kumpulan buku atau book section itu nanti di sana tulis editornya siapa seperti itu nah saya kira itu ya hal-hal yang perlu di apa namanya perlu di cek perlu dirapikan saat kita menggunakan mendelai desktop nah setelah import data atau memasukkan data-data artikel ke mendelai desktop langkah berikutnya adalah merapikan nah setelah rapi baru kita apa namanya mulai menggunakan suaranya termut tadi suaranya termut selanjutnya mendelai reference manager mendelai reference manager ini tidak jauh beda dengan mendelai desktop ini apa namanya bedanya hanya di logo lebih fresh dibanding dengan mendelai desktop yang warnanya agak gelap warna merahnya kalau ini warna merah yang merah muda seperti itu ini seperti adiknya mendelai desktop tadi yang sudah saya sampaikan kalau di online nya juga lebih fresh kita lihat versi online nya terus akunnya sebenarnya kita sama ketika kita punya akun mendelai itu bisa buka akun mendelai desktop dan mendelai reference manager pengembangannya memang lebih kepada mendelai reference manager mendelai desktop itu lama-lama mungkin akan ditinggalkan seperti itu mendelai reference manager ini sama persis tampilannya dengan mendelai desktop cuman memang tata letaknya saja yang ada berbeda seperti itu nah ini seperti ini tampilan mendelai reference manager ini agak berbeda agak lebih rapi saya kira daripada mendelai desktop seperti itu fitur yang ketiga ini ada jenis itu adalah mendelai cheat mendelai cheat ini kita bisa tempel atau kita bisa pasang di microsoft word itu add-on kita bisa disana sehingga kita ketika edit edit data itu tidak tidak lagi buka mendelai desktopnya ketika misal ini referensinya itu ada yang apa namanya ada yang huruf kapital semua itu kita bisa mengeditnya itu lewat mendelai cheat jadi langsung di apa namanya di mendelai desktopnya seperti itu apa namanya di microsoft wordnya di microsoft word itu nanti sebelah kanan atas pojok itu ada mendelai cheat kalau kita sudah pasang apa namanya pasang ini ya pasang plug-in mendelai cheat seperti itu nah ini tampilannya seperti ini ya di pojok kanan atas itu kan kalau kita menggunakan grammarly juga nanti akan muncul di sebelah itu ya grammarly itu kalau sudah install atau pasang grammarly di microsoft word nanti akan masuk di sana nah mendelai cheat pun dia masuknya di sana ya di pojok kanan atas di microsoft word kita kalau web importer web importer ini juga salah satu apa namanya salah satu keunggulan mendelai itu kita bisa menambahkan dengan cara langsung klik web importer di browser kita nah tanpa tanpa mendownload file pdf nya jadi misal kita sedang buka jurnal internasional atau misal jurnal-jurnalnya IEEE dibuka itu nah kita tidak perlu ini apa namanya kita tidak perlu memasukkan artikel yang sedang kita baca di online itu secara manual ke mendeli kita nah tinggal bapak ibu nanti di klik saja itu web importer di pojok kanan atas ini juga harus di install dulu ditambahkan ekstensinya di google chrome nah saya sarankan menggunakan chrome ya nanti dia akan ada ekstensi apa namanya mendeli web importer jadi contohnya seperti ini ini yang yang sebelah kanan ya itu apa namanya tampilan ketika kita mau menambahkan artikel-artikel yang sedang kita baca secara online di jurnal atau di database tertentu nah kita tinggal klik mendeli seperti itu nanti akan masuk ke akun mendeli kita terus buka mendeli desktop atau mendeli reference manager selalu disinkronisasi nanti akan masuk nah contoh saya coba misal buka jurnal ini jurnal polinema ya di Malang saya coba buka terus saya coba buka apa namanya yang sebelah kanan atas itu ada logo mendeli nah itu namanya ikon mendeli ya mendeli web importer seperti itu yang sudah saya pasang di chrome google chrome saya nah ketika misal bapak ibu nanti buka salah satu artikel ini ya artikel ini maka akan muncul ke sebelah kanan ya sebelah kanan disana nah itu nanti kita tinggal centang artikel-artikel mana yang sekiranya cocok untuk penelitian kita atau artikel artikel mana sekiranya cocok untuk kita gunakan sebagai referensi seperti itu nah ini apa namanya fitur mendeli web importer seperti itu nah dari beberapa hal tadi yang yang coba saya sampaikan kira-kira ada yang belum jelas atau sudah jelas semua nah ini silahkan sebelum kita nanti masuk ke lebih teknis kepada bagaimana cara kita menambahkan referensi ke mendeli baik pandri-pandri kalau misalkan itu kan kalau di jurnal kan kita bisa add ya semua jurnal yang kita kita gunakan untuk referensi namun kalau misalkan di buku dalam bentuk hard copy itu gimana ya kita kalau ada kasus seperti itu untuk dimasukkan di mendele apakah kita ketik dulu buku manualnya manualnya itu untuk supaya masuk di mendele kemudian kita tinggal add gitu loh di biblonya itu kira-kira gimana ya kalau buku gitu loh buku dalam bentuk hard copy ya yang pertama saya biasanya kalau kalau menemukan buku atau kita lagi baca-baca buku yang hard copy itu saya cek judulnya di google dulu gitu jadi agar agar ketika ketika apa namanya kita masukkan ke mendele itu kita bisa masukkan secara otomatis lewat lewat google ya nah biasanya saya saya cari di google schooler nah judul buku itu ada gak di google schooler nah kalau ada maka kita bisa langsung import aja metadata-nya dan masukkan ke mendele kita kalau tidak ada maka ya manual nanti tambahkan file apa namanya tambahkan metadata entry manually entry manually ya sudah judul bukunya kita tulis secara manual pengarangnya siapa tahun berapa secara manual semua seperti itu nah kalau ya jadi biasanya memang saya pribadi itu cek dulu di google terutama di google schooler kalau ada itu langsung saya import menggunakan risk atau menggunakan apa namanya biftec ya kalau pun tidak ada berarti kita masuk ke medley desktop disana tambahkan secara manual atau entry entry manually seperti itu baik pak terima kasih itu ada pak suripto pak suripto mau bertanya silahkan pak suripto nanti kita masuk ke sesi teknisnya silahkan pak ini baru pengantar dulu silahkan pak oke pak andre ini kelasannya teman saya pak andre iya pak oke saya akhirnya ketemu disini oke saya ingin tahu pak andre ini beda yang prinsipal apa ya medley restaurant sama medley desktop itu ketika saya pakai itu fungsinya agak mirip-mirip banget yang menonjol apa ya bedanya pak andre itu aja makasih baik terima kasih ini pak andre ini ketua prodis saya mohon izin pak jadi untuk yang medley desktop dan medley reference manager itu secara prinsip yang tidak 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 terlalu jauh berbedaannya hanya tampilan saja hanya tampilan saja maka yaitu semenjak apa medley dibeli oleh Elsa Fire terus mengembangkan produk daripada mengembangkan medley desktop maka dikembangkanlah medley reference manager atau MRM seperti itu kalau secara tampilan memang tampilannya agak berbeda ya agak berbeda dengan apa namanya tampilan yang medley desktop seperti itu medley desktop itu kayak lebih kaku ya lebih kaku dibanding dengan medley reference manager seperti itu nah untuk yang fiturnya sama saja ya sebelah kiri itu apa namanya itu di berisi tentang folder-folder atau kita bisa buat grup juga di sana kalau kita selaku pengelola jurnal bisa bisa saja nanti dibuat grup dan isinya adalah artikel-artikel di jurnalnya nanti siapa yang mau join itu bisa bisa masuk ke sana seperti itu nah di layar yang tengah itu ya sama cuma tampilannya seperti ini ya ada list-list artikel terus dari nama penulis tahun judul bahkan kapan kita buka terakhir juga kelihatan di sana seperti itu nanti di layar yang ketiga itu metadata tampilannya juga lebih fresh nah dibanding dengan apa namanya medley desktop yang saya kira ini masih kaku seperti ini saya kira itu pak jadi tidak ada apa namanya tidak ada hal yang yang sangat prinsip yang yang sangat berbeda sekali antara medley desktop dengan medley reference manager nah kita punya akun satu akun saja akun medley itu bisa digunakan di medley desktop dan medley reference manager seperti itu nah di laptop saya juga sekarang ada dua nih kalau saya lagi lagi suka lagi pengen buka medley desktop saya buka medley desktop lagi mode nya lagi pengen buka medley reference manager maka saya buka medley reference manager seperti itu dan kedua datanya sama jadi karena kita menggunakan akun yang sama hanya beda ini ya beda tempat membukanya saja seperti itu oke mungkin sekedar share ya saya itu kan belajar medley belum lama dan nyoba-nyoba aja terus ternyata bisa diintegrasikan ke envivo saya itu taunya yang apa medley desktop itu belum lama setelah saya ngecek di youtube karena saya cek dengan yang medley reference itu gak bisa di ekspor ke envivo ya saya ingin jadi lebih dalam lagi dengan cara ikut training itu aja mas terima kasih mas Andri baik terima kasih Pak baik terima kasih Pak Surito baik selanjutnya Pak Andri ini apakah masuk ke sesi teknis ya Pak Andri mungkin cara keduanya silahkan Pak Andri lanjut iya ini gak bisa pakai nah nah ini apa namanya kita kenapa ini headset nya percuma dong masuk lagi kita mulai di ini ya ya bagaimana cara menambahkan referensi ini disini saya coba menggunakan apa namanya dua ya dua hal yang pertama secara manual secara manual di mendili kita bisa menambahkan file pdf nya ya file pdf ketika buka buka artikel jurnal terus kita masukkan file pdf nya ke akun mendili kita terus menambahkan file ini juga kita bisa menambahkan file menggunakan ekstensi RIS atau BIPTEC ya misal kita sekarang sedang menggunakan melakukan penelitian yang berbasis apa namanya analisis metadata atau metadata review maka kita bisa menambahkan apa namanya data-data menggunakan file RIS dan BIPTEC seperti itu nah misal file yang tadi di awal saya sampaikan kita sudah buka publish or paris misal tentang data riset kita terus artikel-artikel yang berkaitan dengan topik kita itu kita coba cari kalau menggunakan google schooler itu kita bisa menarik sekali menarik data itu sampai seribu artikel setelah itu diimpor ke dalam bentuk file RIS atau BIPTEC atau CSV terus kita masukkan ke dalam akun mendilai kita itu bisa langsung cepat tapi itu hanya metadata jadi judul artikel abstraknya kalau ada itu bisa ketarik juga seperti itu nah itu itu secara menambahkan apa namanya artikel di akun mendilai kita lewat manual file PDF atau BIPTEC seperti itu nah atau manual kita bisa entry manual ya menambahkan secara manual tadi yang saya sampaikan dari pertanyaan paham dan ini kita bisa manual misal di Google itu tidak ada judul bukunya atau judul artikelnya maka kita bisa menambahkan secara manual nah atau seperti ini kita misal mau menambahkan apa namanya laporan nah laporan itu juga bisa secara manual add entry manually disana dipilih apa namanya dipilih manual nanti baru dimasukkan metadata-nya siapa penulisnya terus ini jenis laporannya apa nah itu secara manual berikutnya kita bisa menambahkan folder secara manual tambahkan folder add folder itu seperti itu manual jadi satu-satu itu bisa terus menambahkan artikel dalam bentuk secara langsung sekaligus banyak itu bisa itu tambahkan folder nah seperti itu tapi yang tambahkan manual ini untuk tambahkan manual artikel-artikel pdk itu kan ukurannya besar-besar sementara kuotanya maksimal itu 2GB kecuali Bapak-Ibu saat ini sebagai medley advisor itu kuotanya 10GB kalau kalau kuotanya sudah penuh maka tidak bisa menambahkan file ini file secara manual lagi ya seperti itu file secara manual maksudnya file-file-nya itu tidak bisa tersimpan dalam akun mendeli kita nah itu maka kita hanya bisa menambahkan secara hanya metadata saja seperti itu nah berikutnya kita bisa menambahkan secara otomatis ya otomatis ini bisa word folder ya jadi word folder ini semacam apa ya ketika ada perubahan-perubahan atau penambahan artikel di folder komputer kita nah itu mendeli langsung akan membaca langsung akan membaca dan langsung otomatis menambahkan ke dalam akun mendeli kita seperti itu jadi saran saya memang referensi referensi atau artikel-artikel yang mau kita kutip di akun mendeli kita apa na di komputer kita itu diletakkan dalam folder yang yang aman ya yang aman artinya ketika komputernya tidak atau ketika komputernya mau di install ulang tidak hilang seperti itu ya atau tidak dihapus maka saya sarankan ditempatkan apa nya foldernya di tempat yang aman dan tidak pindah-pindah nah setelah itu baru diatur di dalam mendeli desktop folder itu di watch di watch diamati atau dipantau oleh mendeli ketika kita menambahkan referensi atau artikel di situ maka nanti akan otomatis masuk ke akun mendeli kita nah itu cara kerja watch folder nah menambahkan referensi dengan cara web importer web importer itu kan kita bisa sampaikan kita langkah pertama kita pasang dulu ekstensi di google chrome kita nah setelah itu apa namanya diaktifkan dan kita bisa kapanpun menambahkan artikel ke akun mendeli kita seperti itu misal sekarang lagi buka jurnal-jurnal internasional lagi baca-baca artikelnya langsung kita bisa menambahkan itu kalau file-nya open access maka file pdf-nya langsung ditarik oleh mendeli seperti itu kalau close maka hanya metadata nah seperti itu itu yang web importer nah ini cara untuk menambahkan referensi ya terutama ini salah satu fitur mendeli itu kan untuk mencintasi dan mengelola referensi seperti itu nah berikutnya fitur mendeli yang lainnya itu untuk anotasi ya note dan anotasi itu yang tadi saya sampaikan kita bisa buka mendeli desktop terus buka file artikel mana yang mau kita baca nah terus kita bisa menandai dan bisa buat catatan komentar di sana seperti itu di akun mendeli kita dan kita bisa menambahkan secara langsung ya apa namanya mengimpor secara langsung apa namanya catatan-catatan itu ke dan disimpan ya save as seperti itu sehingga itu nanti akan nemel di file pdf di artikel yang sedang kita baca itu seperti itu nah daripada misal kita buka file pdf terutama pakai pakai adopt pdf itu kan ada berbayar ya ketika kita mau buat catatan-catatan ya di di apa namanya di di artikel pdf-nya nah mendeli ini memfasilitasi itu fasilitasi itu sehingga kita ketika buka buka artikel pdf di mendeli nah itu kita bisa langsung menuliskan catatan di sana catatan komentar atau menandai hal penting mana yang yang sekiranya kita bisa apa namanya ingat kembali ketika buka artikel itu nah itu ya beberapa hal terkait dengan cara menambahkan referensi secara manual maupun otomatis terus yang berikutnya cara kita menggunakan fitur anotasi ya di mendeli dan yang terakhir kita mengimplementasikan di microsoft word saya kira itu ya nah untuk yang anotasi ya jadi seperti ini ya nah untuk yang anotasi catatannya saya tuliskan di bawah ya jadi jika file pdf pada mendeli yang sudah dianotasi itu tidak bisa dieksport dengan anotasinya ya terus itu hanya bisa dibuka di mendeli nah kita bisa praktek penggunaan mendeli itu di microsoft word ya sebentar nah ini akun mendeli desktop saya ya akun mendeli reference manager saya juga ada belum terlihat pak oh belum terlihat ya ya oke sudah terlihat pak ya ini apa namanya baikkan ada tiga layar ini layar yang pertama ya terus layar yang di tengah ini berisi tentang artikelnya layar yang berikutnya adalah metadata nya apa namanya nah ini metadata nya nah dari sini kan terlihat ya bahwa ini kita sudah menambahkan referensi ke mendeli desktop kita tapi sebah kanannya metadata nya tidak lengkap ini tahun berapa ini tidak kelihatan ya terus halamanya juga tidak kelihatan seperti itu nah tugas kita nanti apa namanya memperbaiki itu oke jadi yang pertama ketika kita menggunakan mendeli itu di bagian atas ini ada menu file edit view tool help ya terus file nah yang pertama tadi ya kita menambahkan kita menambahkan apa namanya file ke mendeli desktop menambahkan file yang sudah kita download dari jurnal ke mendeli desktop atau akun mendeli kita ya desktop bisa reference manager bisa nah ini add file terus secara manual juga kita bisa menambahkan folder jadi bisa sekaligus banyak nah ini yang tadi watch folder kita bisa mengamati misal kalau kita buka sering mendownload artikel dan itu masuk ke dalam apa namanya ke dalam folder download maka folder downloadnya mohon izin Pak Andri putus-putus mungkin diulang di sesuaikan saja manual ya mohon maaf Pak Andri tadi putus-putus jadi tolong diizin diulangin Pak ya Pak Andri nya terkeluar ya nah ini apa namanya ini menu ini ya menu yang paling atas itu add file folder watch folder entry manually nah di entry manually ini menambahkan kelihatan ya pop-up nya ya ya terlihat ini ada jurnal artikel ada book book section dan seterusnya ini ada banyak ini yang mau kita tambahkan saya mau tanya sebentar itu 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 taunya tadi kan kosong terus besenya kosong itu bukan emang aslinya waktu kita add filenya itu emang kosong atau gimana terus cara ngeceknya atau berapa itu gimana ya nah yang kosong-kosong seperti ini itu karena kemarin kan saya coba import secara langsung sekaligus menggunakan apa namanya, menggunakan data RIS ya saya ambil dari apa namanya publish or perish ya aplikasi POP, saya masukkan jadi ternyata POP ini narik datanya tidak lengkap tidak lengkap metadatanya nah kalau kita pengen langsung lihat ini sebenarnya tahun berapa, halaman berapa ya kita lihat di ini, di URL nya gitu, nah atau kalau biasanya kan DOI nya juga ketarik biasanya langsung ketarik juga lihat artikel aslinya terus dimasukkan aja nanti secara manual di sini, di halaman apa namanya di kolom yang di metadata ini seperti itu jadi sudah tertera otomatis disitu ya sumber aslinya ya tapi ada juga yang tidak ini Pak, tidak URL nya tidak ketarik juga itu ada juga seperti itu maka langkah kita adalah ya copy judulnya nah terus dimasukkan aja nanti ke apa namanya ke Google ini ya misal ini apa namanya di mana tadi ini ctrl A terus copy masukkan ke cari di Google setelah itu kita coba cari full tag artikelnya nah kalau ini kan kelihatan ya ini artikelnya dari Emerald ya terus kalau disini kelihatan 2019 maka kita coba klik artikelnya dulu nah ini nah ini sudah ketemu artikelnya Pak nah sudah ketemu artikelnya ya sudah kita tinggal tinggal masukkan saja nanti apa namanya tahunnya berarti ini 2019 volume 119 isu 9 nah masukkan lagi ke Mendeley tahun 2019 nah halamanya kalau gak ada ya gak apa kita coba lihat lagi di online nya nah halamanya kalau kalau file PDF nya itu bisa kita dapatkan ya kalau ini artikelnya open access maka apa namanya kita bisa bisa lihat itu halaman berapa sampai berapa seperti itu nah saya kira itu Pak apa namanya cara memperbaiki metadata makanya di awal tadi saya sampaikan kita kalau sudah sudah menambahkan artikel ke akun Mendeley kita itu kita jangan 100% percaya dan dan menyampaikan bahwa ini sudah pakai Mendeley kok tidak otomatis rapi datanya karena karena kita harus ngecek satu-satu seperti ini ya ini artikelnya tidak ada tahun tidak ada halaman terus ini diterbitkan oleh siapa nah kalau disini kan kelihatan ya berarti ini emeral publishing limited ya kita bisa tuliskan disini nah ya kita manual masukin ini ya melengkapi ini ya apa namanya melengkapi metadata nya seperti itu nah sebelum ke situ kita kita lanjutkan yang tadi ya ini dari RIS juga bisa ini file nya ya dari RIS terus apa namanya data-data dari EndNote juga bisa kita import ke akun Mendeley kita seperti itu ya terus untuk yang biasa itu kita menggunakan ini ya kalau semuanya sudah punya akun Mendeley dan mau mengintegrasikan dengan Microsoft Word maka di bagian menu tool ya menu tool disini di klik install MS Word plugin seperti itu nah terus kalau mau install fitur yang lain fitur Mendeley yang lain web importer kita bisa install web importer nah atau nanti digoogling aja disini ya di apa namanya disini ekstensi web importer gitu aja nah nanti kita tinggal aktifkan saja apa namanya extension web importer seperti itu nah Mendeley web importer kita coba klik ya karena saya sudah install web importer maka di pojok kanan atas itu sudah ada ya web importer seperti itu bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan web importer itu ikuti cara tadi ya googling aja Mendeley web importer extension nanti muncul tampilan web importer nah itu di diaktifkan saja seperti ini nanti ya di klik diaktifkan seperti itu nah itu di apa namanya cara mengaktifkan web importer ya web importer di Google Chrome kita seperti itu nah berikutnya kita kembali lagi ke akun Mendeley maaf Andri kalau kegunaan apa namanya web web importer itu apa ya kira-kira di terhadap Mendeley ini web importer ini itu kita gunakan untuk menambahkan referensi yang mau kita kutip jadi misal kita sekarang sedang buka ini ya buka artikel ini misal dari artikelnya dari Emerald nah jadi daripada kita misal download PDF terus manual dimasukkan ke dalam akun Mendeley desktop kita nah maka kita langsung saja klik web importer nya ya klik web importer nya nah setelah di klik dia langsung ini langsung muncul ini apa namanya yang artikel yang sedang kita baca ini langsung muncul di sini ya sebelah kanan itu kelihatan ya the role of online leadership in open collaborative nah ini kan sama ya judulnya sama nah terus disini ada informasi PDF not found berarti file PDF nya tidak ketarik nah terus di bawahnya ada artikel artikel lain yang yang apa namanya yang yang serupa nah kita cukup centang satu saja ya satu terus mau dimasukkan ke dalam folder yang mana itu misal folder ini ya misal folder ini nah sudah kita pilih foldernya tinggal diklik tambah itu nah sudah ya sudah sudah masuk maka kita coba cari di mendelenya jadi kegunaan mendelenya web importer itu apa namanya kita gunakan untuk menambahkan referensi yang sedang kita baca secara online nah itu menambahkannya dengan cepat ya kita tidak perlu download apa namanya file ini ya file pdf-nya dan manual kita coba sinkronisasi nah sinkronisasi terus buka file apa folder tadi yang yang sedang yang sudah kita masukkan di sana nah atau misalnya kita sedang buka yang lain ini saya kemarin cari referensi ya terkait dengan tulisan saya nah disini ada ini ya terus misalnya sudah buka apa namanya buka artikel yang yang sudah kita cari terus langsung aja klik sebelah kanan atas logo min delay-nya itu web importer nah sudah nah kalau pdf-nya itu disini muncul maka file pdf-nya itu langsung tertarik ya tertarik jadi misal ini saya coba masukkan ke folder yang lain saya coba masukkan ke apa namanya folder ini terus nah di klik add nah sudah nah ini ternyata nggak bisa masuk nih jadi apa namanya beberapa halnya nggak masuk oke kita coba cari artikel yang lain seperti itu nah artikel yang lain kita coba lagi nah ini coba di add nah ternyata nggak bisa juga model of treatment program oh lagi kita coba refresh nah jadi intinya seperti itu ya Pak ya jadi main delivery importer kita gunakan untuk menambahkan referensi yang sedang kita baca secara online seperti ini nah daripada misal menambahkan manual download file pdf-nya terus ditambahkan manual ke apa namanya ke medley desktop maka kita bisa menambahkan itu secara otomatis misal kita tambahkan manual terus manual ini kita coba klik open sudah manual ini yang tadi manual saya tambahkan sudah muncul apa namanya ini ya file pdf-nya sudah muncul seperti itu di main delivery-nya seperti ini jadi kalau ada logo pdf-nya ini ada muncul seperti ini berarti logonya muncul apa namanya pdf-nya bisa dibuka ada file pdf-nya nah yang kedua ini ini adalah artikel yang kita masukkan tadi lewat web importer nah sudah muncul ya disini jurnalnya apa nah tapi kan ini harus dirapikan nah ini kan berarti dan ya atau n ya n tapi dia pakai n-nya itu dia pakai ini nah sehingga tidak terbaca maka kita perlu tuliskan secara manual nah sudah terus yang lain ya yang yang biasa masuk ke dalam referensi itu kan judul penulis apa namanya buku atau jurnal tahun halaman volume nah itu kalau disininya jurnal artikel seperti itu nah itu Pak Andri mohon maaf itu kadangkala ada kita mensitasi konferensi tetapi di atasnya itu lihat tipenya ini jurnal jurnal artikel itu kita ubah tidak ya Pak ya karena apa namanya itu perlu kita perlu kita ubah jadi apa namanya tipenya itu disesuaikan dengan kondisinya jadi kalau semuanya artikel conference ya kita coba cari disini artikel conference itu dia masuk ke apa nah mungkin masuk ke sini ya conference proceeding seperti itu nah sehingga nanti tidak salah ini apa namanya salah strukturnya nah terus disini halamanya sudah kelihatan ya 169 11 187 nah coba apa namanya ini artikel yang kita tambahkan tadi menggunakan web importer terus apa namanya ini artikel yang kita tambahkan yang mana tadi atas ini yang kita tambahkan menggunakan manual ya manual nah ini file pdf-nya sudah kita buka kita tambahkan secara manual ini ada link-nya ya link referensinya terus apa namanya disini ada ISSN-nya terus file pdf-nya juga ada nah biasanya kalau kita mau menambahkan ada DOI-nya ya dan kita bisa lock up juga ketika diklik DOI-nya kalau DOI-nya api maka dia langsung otomatis ke web aslinya seperti itu nah ini cara apa namanya cara menambahkan ini ya menambahkan referensi atau bahan bacaan kita yang secara manual maupun pakai web importer seperti itu kalau menggunakan import file risk atau bipek ini sudah saya coba lakukan ya kemarin itu saya coba cari referensi berkaitan dengan tulisan saya nah itu kita bisa menambahkan langsung banyak ya kalau ini kita bisa nambahkan banyak sekali kemarin saya coba nambahkan itu ada seribu seribu artikel ya artikel metadata yang saya masukkan ke akun mendilai saya seperti itu nah nama filenya juga bisa ini filenya berbentuk ini ya risk seperti itu atau kita coba ya nah ini ini ekstensinya risk ya seperti itu ini kemarin yang saya coba masukkan apa namanya risk data yang kita ambil dari lewat POP ya publish or perish seperti itu nah bagaimana kita menggunakan mendelai ini di Microsoft Word ini saya coba buka saya buka software yang baru nah sudah terlihat ya ya sudah Pak jadi jadi misal kita lagi menulis soal ini apa namanya sebentar misal kita lagi menulis soal ini ya kita coba copy paste terus saja terus 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 ya 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 misal kita lagi nulis soal ini terus apa namanya kita mau mau mencintasi ya mau mengimplementasikan apa namanya penggunaan mendelai di Microsoft Word kita nah yang pertama itu penggunaan penggunaan mendelai penggunaan kita biasa mencintasi itu setelah kalimat terus berikutnya adalah kata siapa nah seperti itu maka ini kondisinya adalah saat kita sudah selesai memasukkan atau menambahkan add on mendelai di Microsoft Word kita ya seperti itu nah ini klik reference ya saya menggunakan office 365 ya seperti itu terus disini ada insert citation nah insert citation nah di pop up kecil ini ya pop up kecil ini kita bisa langsung go to mendelai atau kita bisa menuliskan langsung secara otomatis ya misal disini apa namanya kita mau menulis apa mau mencintasi artikelnya siapa tadi ya misal carinya the rule di mendelai kita itu misal tadi apa yang sudah kita masukkan edit yang sudah kita masukkan apa ini ya the rule setelnya apa ini misal ini ya kita coba copy bisa judulnya kita carinya nanti bisa judul bisa penulisnya ya contoh insert citation kita coba masukkan judulnya nah nanti akan muncul muncul kalau dua seperti ini berarti artikel itu ada dua di akun mendelik kita nah selanjutnya kita perlu memergernya memerger jadi nanti di merger aja biar tidak terlalu banyak artikel sama di akun mendelik kita nah misal kita mau menggunakan yang apa namanya yang lengkap yang lengkap itu kan yang bawah nih ya ada industrial management and data system itu yang nama judulnya lengkap kita klik yang bawah terus oke nah jadi misal kutipan kutipan ini ya apa namanya yang penulisnya ada di akhir kalimat seperti itu maka kita bisa seperti ini ya bisa seperti ini jadi apa namanya ini kalimat yang yang kita kutip terus pengarangnya siapa pengarangnya ada di bawah misal kita sekarang saat ini apa namanya kalimat ini ya atau statement ini itu dikeluarkan oleh beberapa artikel atau misal beberapa penulis yang menyatakan bahwa apa namanya di kalimat tersebut seperti ini maka kita bisa menambahkan langsung secara langsung beberapa penulis nah ini misal kita hapus dulu ya hapus nah jadi misal kita mau menambahkan ini oke apa namanya kita bisa menambahkan lagi dengan cara dipilih saja nanti di go to Mendeley misal statement yang sedang kita tulis itu ternyata didukung oleh dua atau tiga penulis nah seperti itu maka kita tinggal pilih saja penulis satu penulis dua tiga empat lima seperti itu misal misal seperti itu ya nah maka kita bisa langsung klik di atas nah disini kelihatan ya kelihatan jadi statement ini itu apa namanya penulisnya itu yang mendukung statement itu misal dari Kim Kujala Mu terus Ruiz N. Garcia Xi et al seperti itu nah ini kelihatan jadi dalam satu statement ini kita bisa menambahkan sekaligus beberapa orang tapi kita harus baca dulu artikelnya ya seperti itu nah disini terlihat ada Nd 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 ini itu berarti artikel kita yang artikelnya Kujala atau artikelnya Kim itu tidak ada tahunnya nah maka kita harus masuk ke dalam Medley desktop ya Medley desktop kita coba lihat ya misal yang Kujala mana Kujala ya nah Kujala nah ini kan gak ada tahunnya misal kita tambahkan apa namanya misal 2021 seperti itu ya terus sudah sudah kita tambahkan nah di Microsoft Wordnya perlu di refresh ya di refresh disini ada menu refresh ya sebelahnya insert citation seperti itu maka di Kujala langsung muncul otomatis 2021 nah kita edit edit editnya itu jangan di Microsoft Wordnya ya misal jangan langsung disini dituliskan 2021 2021 jangan gitu nanti apa namanya tidak otomatis lagi nanti seperti itu ya tapi kita editnya itu langsung di akun Mendeleynya seperti itu nah misal kita coba Kim ya Kim kita edit di akun Mendeley nah kita lihat mana tulisannya Kim kita coba masukkan 199 ya 190 ya 1990 oke sudah kita masuk ke Microsoft Wordnya nah selanjutnya kita refresh ya refresh nah ini sudah langsung muncul seperti itu jadi otomatis yang ditawarkan oleh Mendeley otomatis yang seperti itu ya jadi kalau ada kesalahan penulisan yang ada disini maka kita langsung baliknya ke Mendeley jangan langsung di edit disana nah itu ya cara yang yang pertama adalah kita menambahkan menambahkan apa namanya menambahkan citasi untuk satu penulis ya nah misal seperti ini satu penulis terus cara untuk menambahkan apa namanya menambahkan pengarang dengan beberapa penulis itu kita bisa klik insert citation go to Mendeley kita tinggal klik aja terus tekan kontrol ya kalau menggunakan windows ya kontrol klik-klik aja kira-kira mana yang sama ya mana yang sama seperti itu ya kalau sudah baru di klik cheat ya cheat nanti akan muncul nah seperti itu ya nah bagaimana jika kita mengsitasi tapi di depannya di depan di awal kalimat ya misal menurut ya menurut kim ya kim nah terus kalau kalau dengan cara yang seperti ini ya misal kan enggak enggak lazim ya ini ada dalam kurung mu et al ya mu et al 2019 ini kan enggak lazim ya biasanya kan kita kalau kalau mensitasi dan dan mengarangnya itu di awal itu kan biasanya seperti ini ya menurut menurut atau misal berdasarkan pendapat berdasarkan pendapat biasanya kan gini ya pendapat siapa misal mu dalam kurung 2019 seperti ini kan ya biasanya kalau kita mensitasi di awal kalimat seperti itu nah kalau seperti ini kan berarti ini kan enggak manual ya enggak otomatis nah cara otomatisnya itu seperti ini ya apa namanya menurut mu pengarahnya kita tulis secara manual tapi tahunnya harus kita otomatiskan menggunakan minilay nah seperti ini ya insert citation masukkan tulisannya si mu tadi terus kita pilih nah setelah dipilih kita klik di tahunnya di 2019 kita klik ya nah muncul seperti ini muncul seperti ini di klik di suppress author nah setelah itu klik ok yang muncul di sini itu hanya ininya saja tahunnya saja seperti itu jadi begitu cara kita ketika mensitasi dan pengarahnya itu di awal kalimat ya di awal kalimat misal berdasarkan pendapatmu tulisan mu nya ini apa namanya kita tulis manual tapi tahunnya kita kita gunakan mendilay ya seperti itu ya diulang Pak Andri caranya Pak Andri coba tahu ada yang lewat ya misalnya kita ulang ya ada misal di sini ya berdasarkan pendapatnya mu itu ya mu itu pengarangnya nama pengarangnya ya mu et al ya mu et all gitu ya et al ya mu et al ya terus apa namanya kalau ditulis manual itu kan berarti kita nggak menggunakan mendilay itu nah dan ini nanti tidak otomatis masuk ke dalam referensi kita nah maka di sini kita harus penulisan tahunnya harus menggunakan mendilay dengan cara insert citation terus dimasukkan mana yang mau kita apa namanya citasi ya tadi apa namanya di sebentar kita bisa ke sini ya mu et al kalau saya tadi lupa judulnya apa saya coba oke dulu judulnya masukkan di sini ya nah insert citation terus masukkan judulnya apa diklik judulnya terus berikutnya diklik tahunnya nah tahunnya ini dicentang di bagian suppress author suppress author terus jadi ya ini masuk otomatis itu coba kita ini yang hapus ya kita coba hapus terus ini coba kita hapus nah di bagian akhir misal ini reference ya reference nah untuk menambahkan reference itu tinggal di klik insert bibliografi nah dia otomatis muhnya langsung muncul ini yang bagi para pengolah jurnal itu apa namanya kenapa mewajibkan menggunakan reference manager karena di body tagnya ada mencitasimu di referencenya harus ada muh seperti itu kebanyakan kan mungkin kalau manual itu kita tidak bisa melacak ya jangan-jangan di reference ditulis banyak sementara di sini tidak ada apa namanya yang mencitasi tentang itu seperti itu nah gitu ya terus bagaimana cara penggunaan style-nya nah style-nya tinggal digunakan aja jadi kita bebas yang menggunakan style yang tersedia di apa namanya mendele kita ya seperti itu jadi misalnya Bapak Ibu yang saat ini menggunakan apa namanya IEEE maka kita bisa langsung aja IEEE dipilih style EEEE jadi di atasnya itu apa namanya kita bisa langsung ini tuliskan ya tuliskan muh et al apa namanya di atasnya hanya angka ya hanya angka nah citasinya misalnya kita mau gunakan citasinya Turabian kita bisa nah Turabian ini lebih kepada ini ya apa namanya lebih kepada footnote ya seperti itu atau funcover ya funcover juga sama sama seperti ini ya sama seperti IEEE cuma bedanya tanda kurungnya saja ya seperti itu nah ini yang IEEE malah lebih lengkap ya ada ada volume berapa nomor berapa halaman berapa ya nah terus tahunnya juga kelihatan nah style-nya kita bisa mengatur di sini ya kalaupun kita nanti mau mengaktifkan style yang lain itu di di akun main delay kita nah di akun main delay kita di sini ada style ya situation style terus apa namanya kita bisa more style nah di more style ini kita bisa menambahkan ya menambahkan atau mengaktifkan ya kalaupun style-nya itu ada yang terbaru misal kemarin itu kan EPE meluncurkan style yang terbaru ya EPE 7 nah maka kita bisa update aja update ya jika available nah ini sudah selesai sudah ada nih EPE yang edisi yang ke-7 nah udah sudah nah terus kita tinggal lihat ke sini nah ini sudah ada EPE edisi yang ke-7 ya seperti itu nah jadi tata cara penggunaan apa namanya tata cara penggunaan style ya apa namanya itu seperti itu sampai di sini ada yang mau ditanyakan silahkan iya pak tanya kalau jadi saya saya baru buka buat latihan ya jadi apa noe saya lihat style-nya masih kosongnya saya artinya apa belum di install reference manager-nya diaktifkan mungkin ya pak ya di coba bapak buka di Mendeley ya di Mendeley terus nanti apa namanya di view citizen style nah itu memang harus diaktifkan ini di bagian more style iya silahkan pak nomornya itu sampai nomor halaman yang disitasi itu supaya otomatis di Mendeley gimana ya caranya jadi tidak hanya tahun tapi nomor halaman juga makasih mas silahkan oh iya itu berarti penggunaan style-nya ya pak ya jadi di dalam apa namanya di dalam sini itu langsung ada P-nya gitu ya ya betul pak ada beberapa itu penerbit yang saya pusing kemarin sudah selesai hanya tahunnya mereka kok enggak percaya kalau ini disitasi di halaman berapa mungkin terkait dengan style-nya ya mungkin ya tapi saya sampai pusing juga itu jadi gimana ya solusinya ya ya itu biasanya penggunaan style sih pak nah itu penerbitnya menyarankan style-nya menggunakan style apa pak itu APA yang perbaru apa ya yang edisi apa ya APA kemarin sempat saya edit-edit gitu ya mas tapi beberapa itu ada kesulitan saya untuk penomoran di dalam kurung itu ini pak berarti misalnya di halaman lima oh iya peran caranya seperti tadi ya pak pak iya tinggal menambahkan text-nya iya sebenarnya tidak hanya page aja sih kalau yang fungsi-fungsi lain itu apa ya mas ya mungkin selain halaman itu saya nyoba mungkin bisa dijelaskan selain memodifikasi nomor halaman apa yang bisa di edit mas tapi tetap dalam frame apa mendeley gitu ya tidak manual mungkin berapa yang penting-penting biasanya apa ya iya iya itu mungkin case by case ya jadi ada yang minta halaman berapa itu terus tapi biasanya itu sih halaman aja kalau yang lainnya lihat lihat misal chapter misal chapter berapa misal chapter yang kedua kita coba lihat chapternya itu apa nah ini munculnya chapter dua kalau book section kalau sumpamannya yang lain kita coba cek lagi misal apa namanya tabel ya tabel ada nggak disini tabel kolom misal kolom keberapa lima prefik dan sufik ini prefik itu awalan jadi misal sebelum tahun sebelum tahun sebelum tahun itu apa namanya biasanya biasanya apa ya kalau kita mencintasi sebelum tahun itu apa kalau disini kalau model mencintasi seperti ini kan tadi sudah oke ini juga dua satu apa namanya satu 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 statement ini disitasi oleh apa namanya oleh dua orang ya statement ini dua pengarang seperti itu juga sudah tadi biasanya kalau penggunaan prefik dan sufik saya kira jarang ya paling hanya di bagian ini saja sih yang kita bisa custom misal apa namanya paragraf keberapa juga ini juga bisa misal ada kan ya apa namanya di artikel itu paragraf keberapa paragraf ke-7 misal kita oke nah para 7 jadi kita tinggal ini saja sih kita tinggal memanfaatkan fitur ini saja dan menyesuaikan kebutuhan jadi kalau semuanya di jurnal tentu menyarankan untuk ditulis halaman maka kita bisa memanfaatkan itu halaman berapa disini ada tulisan page berapa gitu ya terus ada banyak sih disini ada page ada figure gambar berapa chapter buku isu keberapa misal kalau itu jurnal mungkin isu itu kita kita membaca baca-baca media cetak atau yang online itu ada figure satu terus di sana juga ada kolom kolom satu kolom dua kolom satu soal ini kolom dua soal kes tentang ini seperti itu oke mungkin saya ingat masih yang itu dalam misalnya kita mengambil referensi itu bukan dari main referensinya tapi ini kita ngambil dari yang dikutip orang itu misalnya saya ngambil mu tapi saya enggak baca bukunya mu tapi dari turunannya yang orang mengetip mu itu seperti apa prefek sufek itu atau yang lain ya bisa untuk itu sih jadi misal prefek itu awalan berarti misal pendapat mu pendapat MU dari dalam siapa seperti itu ya dalam misal saya kita coba cek ya misal ini halamannya halaman 5-6 kita coba ya jadi pendapat MU terus dalam saya nanti kita tambahin koma ya oke oke mas ini di youtube belum ada mas oh iya pusing ini dalam dalam terus apa ngedit halaman itu saya ubek-ubek enggak ketemu makasih mas Andri apa info apa ilmunya mas iya pak sami-sami ya itu biasanya apa ya kalau pakai dalam menurut menurut Andri tapi sebenarnya itu adalah buku di dalamnya siapa gitu ya itu itu biasanya malah banyak terjadi yang ada di Indonesia ya kalau kita citasi di beberapa format yang sudah tersedia ini tidak seperti itu Pak Andri atau bagaimana ya ya kalau biasanya kan apa namanya itu penulisannya secara manual ya misal disini menurut apa namanya dalamnya ini juga dalam masih manual disini dalam dalamnya di luar kalau semuanya mau otomatis dan itu dia nanti masuk ke dalam referensi maka kita bisa memanfaatkan fitur prefix dan suffix suffix suffixnya itu saya juga belum menemukan ya menemukan penggunaan suffixnya ini penggunaan suffixnya itu mungkin bisa kita gunakan dalam book section mungkin ya jadi menurut menurut tulisan saya dalam book section ini itu juga bisa seperti itu jadi permainannya ada disini ya nanti kalau semuanya kita mau mau menampilkan hanya hanya tahun tanpa nama pengarangnya maka dicentang disuppress author seperti itu ya kalau kita mau menampilkan nama pengarangnya semuanya ya pengarang dalam kurung dalam kurung itu tahun maka langsung apa namanya seperti tanpa ada dicentang subress author mohon izin bertanya Pak Andri kalau ini dalamnya ditulis manual seperti itu apakah nanti keluar di bibliografinya ya di daftar pustakanya ya karena kan kalau di daftar pustakan kan harusnya yang keluar apa namanya nama dan referensinya kan yang Andri bukan yang mu kan karena kan kita bacanya yang Andri tapi memang kita membaca tentang pendapatmu di dalamnya Andri tapi kalau kita tulis manual seperti ini apakah nanti waktu kita insert untuk daftar pustakanya Andri keluar kan enggak ada judul bukunya Andri enggak ada ini dan lain sebagainya gitu ya yang keluar itu yang kita baca berarti yang sumber aslinya itu enggak keluar yang Andri nanti keluar itu ini kan jadi sebentar ini saya balik deh ini menurut ini menurut Andri dalam mu jadi pendapat saya itu dikutip oleh mu nanti yang muncul adalah mu nya yang muncul di referensi nanti tulisan mu nya bukan tulisan saya bukan tulisan Andri nya jadi karena kita tidak membaca sumber aslinya sumber langsung tidak membaca tulisannya Andri tapi membaca hanya pendapatnya Andri yang dikutip oleh mu nah maka yang akan muncul di referensi adalah tulisannya si mu ya saya paham tapi kan kalau yang tadi contoh yang tadi itu kan ngeditnya manual nah kan Andri nya itu kan enggak ada di dalam enggak ada di dalam apa namanya reference iya enggak ada di dalam mendeley kita karena kita ngetik manual apakah nanti akan keluar atau mungkin misalnya coba dicontohkan mu dan yang lain yang ada di dalam punya Pak Andri mungkin yang apa yang ada di dalam metadatanya Pak Andri gitu misalnya 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 tadi kan yang di apa namanya di mendeley Pak Andri kan ada banyak itu ada mu ada apa tadi kajala dan lain sebagainya misalnya mu dalam kajala gitu nah kalau misalnya dalamnya itu kita ngetiknya manual seperti tadi yang diedit apakah nanti kajalanya keluar sendiri gitu karena kan apa namanya kita ngetiknya manual enggak mendetect masuk ke dalam mendeley gitu coba coba gini coba kita mu dalam kajala gitu ya dalam kajala nanti yang muncul ya kajalanya bukan mu nya nah kita misalnya kita kajala ujala kajala nah ke berarti ini kalau ini kan enggak pakai yang prefix suffix tadi pak kalau misalnya yang pakai prefix suffix berarti enggak bisa pak pripon bisa bisa ini misal disini apa namanya nah gini gitu jadi ini kita tulis secara manual mu dalam kujala nah kujalanya ini tahunya kita otomatiskan pakai mendeley nah yang masuk ke referensi itu ininya apa namanya kujalanya oh berarti ini ya enggak enggak jadi ditulis manual kayak yang tadi itu ya bisa juga sih manual yang di suffix nya ini kan ya manualnya enggak bisa dalam maksudnya manual gini atau gimana iya iya yang gitu nah dalam kujala halamannya kalau mau itu sudah ininya kita hapus yang kalau gini yang 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 masuk ke referensi ya tetap yang kujala oh karena tahunnya sudah mendetect referensi nya gitu ya iya oh iya iya paham paham maturnuan begitu ya bu lastria ada yang lain silahkan pertanyaan yang lain kasus-kasus Pak Andri ini kadang-kala saya itu ada pernah mencoba apa namanya pas begitu bibliografi itu kayak error gitu ya itu apa ya penyebabnya apakah ada miss dalam file itu atau bagaimana ya errornya seperti apa Pak nah itu saya lupa juga itu intinya dia tidak mau menjalankan manggil apa namanya bibliografinya itu tidak mau pesannya itu saya lupa juga mencatat itu ya kasusnya itu jadi dia tidak mau menjalankan apa ya menampilkan isi hasil citasi kita yang di bibliografi itu tidak muncul gitu loh itu yang yang seperti itu yang pertama ada ada ini sih Pak apa namanya ada beda versi antara Microsoft Word nya dengan Mendeley nya seperti itu jadi saran saya itu memang trial error untuk dicoba-coba apa namanya ini office nya kalau yang office nya 2003 atau yang lebih bawah dari itu coba pakai Mendeley versi yang terbawah seperti itu nah itu versi-versi Mendeley yang terbawah saya coba kumpulkan dalam bentuk di Google Drive itu bisa di apa namanya bisa di download juga nah ini versi lama versi lama Mendeley ini bisa di apa namanya bisa dipakai atau yang kedua itu versi versi Microsoft Word nya itu apa namanya lebih tinggi dari versi Mendeley nya juga tidak connect kalau kalau lebih tinggi Microsoft nya itu tidak bisa connect juga ya Pak ya harus lebih rendah ya lebih rendah dan lebih tinggi itu apa namanya bisa bisa mempengaruhi tidak connect seperti itu jadi harus dengan versi gitu ya iya misalnya misalnya di versi Mendeley yang sekarang itu versi apa namanya versi 19 ya nah apa namanya itu digunakan untuk Microsoft Word yang 2010 ke atas nah kalau semuanya itu gak bisa coba Mendeley nya diturunkan versi yang 18 seperti itu kalau gak bisa atau Microsoft Word nya yang dinaikkan ini ya apa namanya versinya jadi memang trail error kalau gak connect seperti itu ada juga yang ini apa namanya karena ketika install Mendeley gak bisa itu karena ini karena apa namanya karena laptop kita atau komputer kita itu ada semadat ya antivirus semadat jadi terindikasi Mendeley yang sedang kita install itu ada virusnya sehingga kehapus beberapa bagian dari apa namanya dari Mendeley nya seperti itu sehingga kita bisa running untuk instalasinya jadi memang karena ini tool atau software yang saya anggap sebagai ya ya gak ribet sih sebenarnya kalau semamanya kita menggunakan dan laptop atau Mendeley kita tidak support juga kita perlu trail error baik-baik terima kasih silahkan Bapak Ibu peserta yang lain apabila ada pertanyaan ya pertanyaan lagi bentar jadi defense manager tadi perlu di install saya sendiri atau gimana ya saya tadi belum bisa itu install sendiri Pak jadi apa namanya ada kan di menu ini di menu apa namanya di menu Mendeley ya Mendeley .com itu disana kita bisa install Mendeley Reference Manager nah itu di install sendiri aja dan akunnya akunnya sama akunnya sama nanti di apa namanya ini saya udah login ya nah ini udah install di Google cuman ini aja saya tadi di kanalnya menjalinnya kok gak masih belum bisa pilih style nanti nanti itu di aktifkan dulu Pak ini word pluginnya itu dari apa namanya Mendeley Reference Manager dari Mendeley atau dari Chrome ya Mendeley Reference Manager apa sudah di install Pak oh install tersendiri ya itu di install sendiri di install sendiri Mendeley Reference Manager di install sendiri nanti loginnya login ini login sama dengan ketika kita mau login ke Mendeley seperti itu Pak Imran kalau misalkan ini bisa menyampaikan share screen kasusnya Pak biar kita lihat Pak Andri ini ada informasi juga itu kalau misalkan apa namanya Mendeley nya tidak connect ke word nya itu sebelumnya dia bisa connect terinstall bisa berjalan dengan baik mungkin pas berjalan seiring itu tiba-tiba pas setelah digunakan itu kayak seperti tidak connect itu kira-kira apa ya permasalahannya Pak Andri apakah ada pengaruh terhadap apa ya apakah ada settingan khusus penyebab antivirus atau ada virusnya atau seperti apa itu atau versi dan sebagainya bisa di share screen dulu Pak apa yang errornya ini pertanyaan dari teman ya Pak temannya juga di share screen atau dipotokan notifikasi errornya seperti apa baik Pak Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan yang lain silahkan supaya kalau misalkan ini boleh share screen ya Bapak Ibu jadi supaya Pak Andri lihat baik kasusnya seperti apa perkasusnya silahkan Pak Suripto ada pertanyaan oke masalahnya klasik Mas Andri jadi saya kerja tim dengan orang yang gak gunakan Mendeley orang tersebut editor saya gitu ya teknis itu biasanya kalau dikerjakan manual kemudian kok otomatisnya Mendeley jadi hilang ya mas atau seperti apa ya kondisinya jadi saya cek lagi itu saya harus ngulangi lagi untuk mengotomatiskan Mendeley dari perubahan perubahan dari paper yang saya kirim ke orang lain yang mengerjakannya secara manual mungkin ada tanggapan dari Mas Andri atau ya Pak memang betul itu harus kita apa namanya kita masukkan secara manual lagi apa namanya referensi referensinya seperti itu atau kalau enggak nanti masukinnya itu secara ini bisa secara otomatis langsung tapi ya kita harus ini dulu apa namanya masukkan referensinya itu ke website anystyle.io setelah itu di download terus di downloadnya itu pakai risk atau pakai bit text nanti nanti file metadatanya dimasukkan ke akumen dulu kita nah setelah itu baru di apa namanya di petani ya satu-satu baru dimasukkan ke dalam ini apa namanya ke dalam microsoft vote-nya jadi contoh seperti ini ya saya coba nah ini contoh jadi misal apa namanya kolega kita nulis bareng dengan kita tapi mereka masukinnya manual itu bikin frustrasi ya mas bagus-bagus editingnya jadi lama lagi ya nah manual dan data referensinya juga ditulis secara manual maka kita coba masukkan datanya data ini apa namanya data yang direferensi ini biar kita enggak secara manual ketik di main delay-nya masukin manual di main delay-nya itu kita enggak perlu nah misal ini ada 4 referensi ya referensi yang kita yang ditulis oleh kolega kita secara manual nanti kita copy terus masuk ke website anystyle.io anystyle.io setelah itu pastikan di sana nah terus di klik parse for references ya nah sudah sudah kebaca oleh mereka terus di save nah save-nya itu kita bisa klik save biftec nah sudah save biftec nah nama file-nya initial dalam kurung 3 bif ya biftec oke langkah berikutnya nah apa namanya masukkan ya atau import kata yang sudah kita download tadi ke sini ya ke akun mendeley kita misal import biftec ya biftec tadi ini nama file-nya ini yang sudah kita download dari anystyle.io setelah itu di open oke ini proses nah muncul oke import setelah masuk ke dalam akun mendeley kita berikutnya kita tinggal ini apa namanya tinggal masukin satu-satu misal ini yang saat ini ditulis secara manual nah terus di apa namanya spasi terus kita masukin misal apa namanya tulisan tadi yang secara apa namanya yang sudah kita masukkan ya ini masih masih refresh ya masih apa namanya masih proses sinkronisasi agak lama ternyata coba masukkan import bit text nah udah udah masuk nih 4 dokumen sudah masuk nih ya ada tulisannya damanpor oke nah terus langkah berikutnya adalah kita mulai metani satu-satu ya misal ini ditulis secara manual maka berikutnya kita tandai yang manual-manual ya kita tandai yang manual-manual dulu setelah itu baru sebelahnya saya biasanya seperti itu sebelahnya di apa namanya di spasi terus kita tambahkan ya seperti itu Pak nah nanti ini jadi otomatis seperti itu mana lagi yang manual-manual terus apa namanya spasi terus kita masukkan nah referensi yang lain seperti itu jadi prinsipnya itu ya mempor metadata itu ya mas yang diketik secara manual itu ya mas ya untuk dimasukkan di sistemnya mendeley gitu ya baru kita manfaatkan gitu ya iya Pak saya dua kali ya jadi asisten saya mengerjakan sendiri saya buat lagi kan jadi dua kali ya jadi dua kali karena seperti ini kan mungkin makasih mas Andri terima kasih Pak ada lagi mungkin bagi peserta yang ingin bertanya langsung apa ya menunjukkan formatnya seperti apa kemudian nanti kita coba sama-sama apa namanya memperbaiki ya kesalahan-kesalahannya seperti apa banyak kebanyakan itu ketika menulis itu tidak sesuai dengan format yang diharapkan template biasanya itu ya ketika kita sudah mengikuti formatnya template IEEE begitu kita di-blow sudah kita berharap mentah begitu ya apa yang dihasilkan mendeley sudah sementara ternyata tadi apa yang disampaikan Pak Andri ternyata ada yang perlu di-edit ya di metadata-nya nah seperti itu yang yang semestinya apa ya mungkin bawaannya template ya Pak Andri ya paper yang kita tuju itu mungkin tidak formattingnya seperti apa sehingga ketika kita cita siap lalu kita bibliografi untuk di-referensi tidak muncul sesuai dengan harapan itu harus di-edit di metadata-nya ya begitu ya Pak Andri ya iya ada yang lain silahkan Bapak Ibu boleh 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 ini ya boleh menyampaikan bentuk share screen-nya seperti apa seperti ini template-nya itu bisa kita bantu secara bersama ya atau ada kasus lain Pak Andri yang sering terjadi sebagai Pak Andri sebagai editor jurnal itu kan melihat mungkin dia gini ada juga saya pernah itu merepute semestinya personamenya itu di belakang tapi dia tersingkatnya di depan itu seperti apa itu Pak Andri ya mungkin dia tadi mentah yang dikirim itu mau tidak mau kita edit di metadata ya Pak Andri ya iya jadi apa namanya kita harus seliti juga di metadata yang ada di sini apa namanya di artikelnya jadi contoh tadi kan saya coba import data ke akun media saya terus disini judulnya seperti ini jadi misal ini kan ada titik-titik tiganya di depannya misal ini saya citasi ya saya citasi masukkan ke dalam apa namanya di di microsoft saya maka nanti hasilnya itu jelek seperti itu ya misal ini ya hari anti saya coba citasi nah disini judulnya salah ini gitu nah ini ada titik-titiknya nah titik-titik ini kita jangan editnya jangan disini nanti udah gak ini lagi ketika di refresh lagi balik lagi titiknya nah misal disini kita edit ya nah sudah ini kelihatan benar tapi ketika ada ada kutipan lagi dan itu langsung otomatis refresh nanti balik lagi ke yang salah seperti itu maka kembali lagi bahwa kalau kita menambahkan referensi di akun media kita setelah ditambahkan dicek dulu judulnya sudah benar belum terus nama penulisnya sudah benar belum terus metadata yang lainnya yang wajib-wajib ini kan ini ya kalau jurnal ini abstrah kan gak wajib karena gak masuk ke dalam apa namanya referensi sini kan gak masuk ya nah paling nama judul tahun nah terus apa namanya doi ya kalau ada doi-nya dimaksudin doi-nya pasti akan muncul disana koluma nomor nah itu pernah juga Pak Andri ketika ada kasus juga pas begitu ini ternyata dia bukan PEL 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 FDF memang benar PEL FDF yang dia dapatkan ternyata itu dalam bentuk gambar itu jurnalnya itu ya artikelnya mungkin jurnal-jurnal yang lama gitu ya mungkin atau apa itu kayak di foto gitu kemudian di-PDF kan ketika dia di-seat itu gak muncul nah ini mau tidak mau kita ngedit di metadata ya namanya siapa ada kasus seperti itu tidak Pak Andri iya Pak itu kan misal buku atau file-file artikel yang scan-scan itu kan tidak terbaca oleh Mendelis nah kadang ada yang yang apa namanya nama jurnalnya itu masuk ke judul terus nama penulisnya itu diganti nama nama jurnal itu sering terjadi seperti itu maka tugas kita selaku penulis itu yang di awal tadi saya sampaikan tidak harus 100% saya dengan Mendelis terus tidak ada melakukan apapun kita menggunakan Mendelis untuk membantu kita memotong atau memangkas waktu-waktu kita yang menulis manual referensi itu dengan cara otomatis tapi kualitas data dari artikel itu juga perlu kita jaga kalau tidak tidak bagus kualitas data metadata-nya maka ya nanti hasilnya juga tidak bagus disini disini juga nanti tidak bagus ini lagi Pak Andri tadi Pak Andri tadi pada saat penyampaian selat persentasi ada menyampaikan terkait ini kayak judul kapital begitu ya Pak Andri biasanya kan ada jurnal-jurnal judulnya memang kapital apalagi jurnal nasional kita ini ya banyak nah itu ketika di Biblo kan tetap kapital nah yang seperti ini nah itu kita edit Pak Andri karena gini jadi kebanyakan mahasiswa saya juga Pak saya sudah pakai mandele kan tidak enak nih melihatnya di kapital di daftar pustaka sehingga memang saya sarankan untuk update apakah seperti itu ya Pak Andri kita suruh update di judul title-nya ini ya ya ini di edit dulu Pak di edit dulu biasanya juga saya seperti ini saya copy ke Microsoft Word terus saya coba apa namanya mau dibuat seperti ini dan langsung dannya dikecilkan dengannya D-nya dikecilkan apa namanya penghubung-penghubung dan ketat itu kita coba copy masukkan lagi ke medelinya dan disini nggak ada fitur simpannya dia langsung otomatis tersimpan nah ini nama jurnanya juga seperti itu kalau semuanya kapital semua ya kita ganti siap silahkan Pak Suripto mau bertanya lagi silahkan Pak Suripto oke kalau masih ada waktu mungkin bisa di ano mas di indep ke fungsi-fungsi tadi ya misalnya end notes end notes itu kalau di envivo jelas dia bisa dipakai untuk analisis ya kalau mandelai ini kan sebenarnya citasi saja referensi tapi end note ketika kita gunakan untuk apa sebenarnya untuk main today ini terima kasih selamatkan Pak Nri ya karena saya penggemar mendelin maka saya tidak terlalu banyak memahami end note yang saya tahu memang apa namanya fitur-fitur yang di Mendeley itu kita bisa import import ini ya apa namanya import data-data yang ada di end note atau yang di sotero seperti itu nah kebanyakan apa namanya beberapa beberapa orang beberapa individu yang terbiasa melakukan citasi menggunakan footnote ya itu biasanya menggunakan apa namanya sutero walaupun di Mendeley juga bisa tapi memang kita harus memodifikasi style nah untuk memodifikasi style itu memang itu pembahasan Mendeley tingkat tinggi ya artinya disana nanti ada metadata apa namanya ada ada script ya script yang harus diubah script ATM yang terutama kita mengubahnya menggunakan CSL kalau fitur yang terbaru malah zotero itu bisa terintegrasi dengan dengan sheet ya SCIT SCIT itu yang yang apa namanya tadi tampil disini itu ini terkait dengan zotero nah jadi SCIT ini jadi itu akan muncul disini jadi kita bisa melihat ternyata ya ternyata artikel ini itu disitasi oleh tiga orang yang mendukung mendukung pendapatnya beliau pendapat ini nah terus yang yang apa namanya yang menolak itu tidak ada ya sebelah kanan ini nol nah tapi yang yang memension jadi pada dasarnya kita mensitasi karya orang atau tulisan orang itu ada tiga yang pertama kita apa namanya mendukung pendapatnya dia yang kedua adalah menolak pendapatnya dia yang ketiga kita hanya memension memension itu ya hanya menyebutkan saja misal apa namanya mu mu menurut pendapat mu itu ini ini nah kita hanya memension saja tapi tidak ada mendukung dan tidak ada menolak pendapatnya mu nah itu apa namanya di dunia itu sudah ada fitur yang yang mengklasifikasi tiga itu namanya sheet SCITE ini nah kalau Zotero itu sudah terintegrasi dengan SCITE sheet ini sehingga ketika kita buka apa namanya anonya Zotero akan kelihatan oh ternyata artikel ini yang mendukung pendapatnya dia itu sekian yang menolak sekian yang hanya memension itu sekian nah itu terintegrasi dengan sheet seperti itu kalau mendeli itu saya kira saat ini belum ada upgrade terbaru ya terkait dengan fiturnya nah karena saat ini baru mengembangkan mendeli reference manager terus terintegrasi dengan yang lainnya saya kira belum ada hanya di bagian skopus di skopus ini kalau semuanya kita buka artikel-artikel yang berkaitan dengan yang dari skopus itu extension mendeli web importernya itu langsung aktif kita tinggal klik-klik aja seperti itu seperti yang kelihatan yang kembakanan ini karena skopus ini kan miliknya LC Fire terus mendeli juga miliknya LC Fire jadi mungkin terintegrasi dengan produk-produknya LC Fire seperti itu saya kira ini yang dapat saya sampaikan menurut pengetahuan saya terima kasih terima kasih mas kadang-kadang kita sering di beri fasilitas fitur yang banyak tapi akhirnya kita harus kembali ke fungsi pokok dari mendeli hanya untuk referensi ekspor impor data terus bagaimana pemanfaatannya yang lebih dari itu terima kasih mas baik semua-sama Pak tapi memang mendeli bisa membantu kita dalam melakukan ini apa namanya saya saya biasa menggunakan tiga aplikasi yang pertama aplikasi publish or perish untuk mencari data yang berkaitan dengan tulisan yang mau kita tulis setelah datanya ada maka bisa dimasukkan ke dalam akun mendeli untuk memperbaiki metadata seperti itu memperbaiki metadata setelah metadata diperbaiki abstractnya sudah lengkap nama jurnal penulisnya pengarangnya sudah lengkap author keywordnya sudah lengkap maka kita bisa visualisasikan di post view orang menggunakan untuk merapikan metadata saja selain untuk mengicitasi dan preferensi baik Pak Andri ini ada pertanyaan di chat dari saudari Angel Widian izin bertanya Pak ada beberapa template jurnal tertentu meminta nama autor di bibliografi kapital bagaimana edit editnya di mendeli ya Pak apakah seperti itu Pak jadi ada beberapa saya pernah menemukan memang ada jurnal nasional itu nama autornya kapital tapi yang lainnya tidak itu apakah di edit di mendeli juga Pak atau editnya di metadata atau seperti apa ya sama Pak di mendeli juga itu nanti editnya itu kan judul bisa di edit juga nama penulis juga bisa di edit mau di kapitalkan mau di seperti apa silahkan tergantung nanti penggunaan stylenya kalau semuanya stylenya EPA maka nanti stylenya EPA hanya saja nanti nama penulisnya kapital baik saya kira begitu Bu Angel Widian terjawab atau misalkan ada yang lain silahkan Bapak Ibu sekalian boleh share screen misalkan Bapak Ibu sekalian boleh share screen ini template saya ini seperti apa apakah sudah benar bagaimana cara memperbaikinya dan sebagainya atau mencoba begitu langsung kita pandu disini silahkan silahkan Bapak Ibu peserta yang lainnya apabila ada pertanyaan yang lain kasus-kasus yang tertentu sebenarnya Mendeley ini termasuk cukup mudah kita pelajari cuman biasanya kalau hal-hal yang tidak sesuai dengan formatting kita edit di metadata saja biasanya seperti itu cara penggunaannya mudah tinggal panggil nama file-nya citasi kemudian bagaimana menampilkan di referensi menggunakan bibliografi hal-hal yang itu yang biasanya muncul ketika ada yang tidak sesuai tadi judulnya kapital dan sebagainya oke mungkin kita minta praktek saja ke peserta untuk latihan kemudian kita lihat mungkin seperti apa ini praktek karena ada banyak peserta atau kita tunjuk saja bagaimana ini Bu Ani seperti apa teknisnya atau kita tunjuk saja salah satu peserta untuk mencoba mendemokan caranya ketika ada yang salah nanti kita bantu ya begitu ya baik mungkin siapa yang mau nih yang bersedia silahkan begitu ya Bu Bu Ani sebagai silahkan silahkan bagi peserta yang bersedia atau kita tunjuk ini kalau saya berharap yang bersedia ini siapa yang masih agak bingung atau dan sebagainya silahkan Pak Suripto misalkan ada formatnya Pak nanti kita coba silahkan ada format jurnal kemudian contoh artikel misalkan minimum paling tidak ada lima makasih Pak saya sudah sudah paham ya Pak saya ada beberapa tadi yang saya tanyakan yang selama ini saya enggak tahu sehingga saya ikut training karena ada beberapa PR yang selama ini saya cari di mana-mana belum ada sehingga sudah ketemu tadi silahkan ada yang lain mungkin 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 Bu Ani sendiri ya mungkin ada kasus kasus yang lain atau seperti apa kita biar kita latihan ini di dalam pelatihan ini benar-benar mencoba gitu ya kemudian kita lihat kasus per kasus kemudian kita bantu untuk apa namanya memperbaiki template tersebut ya sesuai dengan format yang diberikan yang dikeluarkan oleh jurnal tersebut ya atau format skripsi atau format disertasi tesis ya atau jurnal baik Bapak Ibu silahkan apabila ada yang lain mungkin mungkin kalau ini Pak Pak yang jadi pada Pak Andri ya mengubah style tadi ya tadi menyampaikan tapi Pak Andri menyampaikan itu tingkat tinggi gitu ya jadi saya kemudian jadi tidak 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 jadi untuk bertanya mengubah style itu loh Pak jadi misalnya deskripsi gitu ya di UGM itu ada template untuk referensinya yang itu sedikit berbeda gitu dengan Harvard aslinya sebenarnya menggunakan Harvard tapi ada modifikasi sedikit nah seperti itu bagaimana apakah kita mengubahnya melalui mindrenya atau bagaimana dan kira-kira seperti apa caranya kalau boleh didemokan ya itu Pak Hamzani ya silakan Pak Andri apabila ini halo Pak Andri ya untuk mengubah apa namanya mengubah jenis atau mengubah style ya apa namanya di style penulisan kita mau misalnya dari Harvard ke apa namanya ke style yang lainnya misalnya mau buat style sendiri itu juga bisa tapi memang itu pakai CSL dan apa namanya saya juga belum pernah melakukan itu hanya nonton-nonton video tutorialnya tapi memang itu kita harus harus paham tentang ini ya apa namanya skrip-skripnya setelah itu baru kita masukkan lagi ke dalam new style yang ada di Mendeley seperti itu kalau secara tekniknya saya belum pernah mencoba Pak ya baik Pak terima kasih ya begitu ya Bu Anik baik ada yang lain silahkan silahkan apabila ada apa file yang dicoba gitu ya misalkan apa namanya saya contoh saja ya misalkan gini saya punya artikel ini ya contoh ini bagaimana kita membuat kemudian apabila ada yang salah itu seperti apa nah ini Pak Andri kadang-kadang kalau nama orang Indonesia ini apa namanya satu kata ya nama gitu ya tidak ada persenam dan lesenamnya itu seperti contoh nama saya ini Hamdani saja itu itu seperti apa kadang-kadang juga di ininya ada yang muncul ada yang tidak gitu loh nanti namanya kepanggil di dalam apa apa ketika ketika kita apa namanya biblo gitu loh ya itu ini apa namanya tergantung tata cara apa namanya Bapak ketika menulis di sebuah paper atau sebuah artikel jadi tata cara penulisan autornya seperti apa jadi misal namanya Budi gitu nah nama keduanya itu jangan disingkat jadi misal Budi B gitu nah itu untuk apa namanya untuk memudahkan orang mensitasi itu nama kedua namanya jangan disingkat yang yang terutama nama nama keduanya itu kalau nama kita hanya satu kata jadi namanya hanya Budi Budi katanya hanya Budi gitu ya jadi menggunakan Budi-Budi begitu Pak bisa menggunakan Budi-Budi atau di depannya B.budi seperti itu yang di apa namanya yang 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 kedua yang pertama ya yang pertama itu jangan disingkat ya jadi jangan jangan kalau ini kalau dimasukkan ke EPA itu ya nama keduanya jangan disingkat nama pertama jadi misal B Budi karena nanti orang akan mensitasi nama nama pertamanya pasti disingkat kayak misal saya itu kan berarti nanti kesemawan koma 2021 tapi kalau kesemawannya disingkat jadi K maka K 2021 K ini siapa maka misal Bapak berarti namanya itu bisa Pak Hamdani Hamdani atau H.Hamdani nanti orang mensitasi itu Hamdani koma H 2021 nah ini bagi apa namanya Bapak Ibu yang saat ini namanya itu hanya satu kata satu kata berarti nama keduanya jangan disingkat terima kasih masukkan ya Pak Andri makanya saya itu sejak dulu akhirnya menulis paper itu ya dengan dua suku kata itu Pak Hamdani Hamdani yang dulu sih enggak ternyata ternyata ketika sudah masuk ke International Journal itu bingung ini kok enggak kepanggil ketika ada satu suku kata ini memang penting ya kalau orang Indonesia kan banyak yang satu suku satu suku kata namanya seperti itu baik saya persilahkan lagi yang lain apabila ada ini per kasus ini perlu kita ini tidak ya maksudnya untuk peserta Bu Ani sebagai ketua ini kita melihat template-templet peserta satu-satu atau atau ini saja ya yang mewakili peserta supaya supaya kita mau lihat apakah sudah sudah cukup ini ya mencoba begitu ya dari yang telah disampaikan Pak Andri tadi untuk selanjutnya masih ada waktu sedikit lagi latihan mungkin ya sebenarnya ada latihan oh begitu siap Bu jadi kita kasih contoh template ya Bu atau bagaimana mereka mengerjakan begitu dalam waktu yang ini ya silahkan diberi contoh saja terus nanti supaya bisa menirukan saya ter-screen aja ya contoh template nanti Bapak Ibu sekalian untuk mencoba gitu ya karena saya punya template-nya IEEE tidak apa-apa ya kirim file-nya tidak apa-apa ya di sini Ini ada format Formatnya template Ini punyanya ijaksa Ini silakan Bapak Ibu Sekalian untuk mencoba Template ini Itu formatnya Menggunakan IEEE Style-nya, nanti disilahkan Tidak perlu banyak Artikelnya itu Mungkin lima lah maksimal Dengan Bentuk artikel yang berbeda Ketika ada hal Kasus Itu bisa kita Perbaiki Coba ini saya Share screen dulu yang format Yang saya share tadi Nah ini ya Ini formatnya Yang tadi saya kirim Coba Bapak Ibu Sekalian untuk mengerjakan Ini biasanya kalau kita mengerjakan ini Tidak terubah Ukurannya Dan sebagainya Kemudian Di sini ada autornya Tidak perlu semua Ditulis Atau cara mencitasinya saja Bagaimana memanggil Apa namanya Citasinya Misalkan Di sini kan formatnya Kalau kita baca jurnalnya Adalah dia menggunakan format IEEE Misalkan di sini Ada penyampaian Nah ini cara mencitasinya Menggunakan bracket Menggunakan bracket Penomoran seperti itu Karena ini menggunakan Model IEEE Jadi dia langsung Seperti ini nanti Nah ini menggunakan Referensi Dia menggunakan bracket Nomor Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Andri Bagaimana cara mencitasinya Menggunakan Apa namanya Insert situation Kemudian pilih artikelnya Lalu di bibliografi Di referensi Nah ini Contoh Apa namanya Artikelnya Namun ini tidak Kita gunakan Nanti dihapus saja Ini pada Bapak Ibu sekalian Ini dihapus Coba Ini kalimatnya dihapus Kemudian silakan Bapak Ibu sekalian Untuk Menambahkan referensi Yang dimilikinya Nanti kita Evaluasi Hasilnya seperti apa Baik Saya kira itu Selanjutnya nanti Ini bagaimana Kita tunggu 5 menit Untuk mencoba Nanti kita lihat Hasilnya seperti apa Masing-masing Serta Saya kira demikian Silahkan mencoba dulu Templatenya sudah saya kirim Melalui chat Di Zoom Meeting Sudah ada Silahkan Bapak Ibu sekalian Mencoba Format yang ada saja Atau format Misalkan punya Format sendiri ya Silahkan Monggo Untuk Apa namanya Mencoba gitu ya Minimum Setidaknya ada 5 artikel Baik jurnal Komprehensi Ya syukur-syukur Kalau formatnya itu Kalau apa namanya Artikel yang kita dapatkan itu Formatnya berantakan Itu biasanya di Apa namanya Di metadata-nya juga berantakan Sehingga kita perlu Perbaiki Itu ya Seperti itu Silahkan kita tunggu 5 menit Dari sekarang Untuk mencoba File-nya nanti Boleh dikumpulkan Melalui chat ya Misalkan Kalau yang sudah Selesai Dapat dikirim Seperti apa Hasilnya Terima kasih Terima kasih. 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 Jadi memang benar-benar saya baru mencoba. Belum mulai. Ini baru masih proses, Mas. Oke, baik-baik. Saya share screen kalau ini. Kalau sudah, saya coba, Mas. Silahkan. Silahkan, Pak Dalanta Sihombing, atau Ibu ini, Ibu Dalanta Sihombing, silahkan kalau sudah. Nanti biar kita bantu, Bu. Misalkan apa yang ada yang keliru, dalam ininya, atau ada kesalahan. Silahkan. Terima kasih. 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 silakan Bapak Ibu sekalian untuk share screen apabila sudah mencoba melakukan citasi dan menampilkan bibliografinya nanti kita bisa ini pandu, ini mengingat Bu Anindita informasinya terkendala di jaringan menurut beliau juga tadi yang disampaikan Pak Andri sudah cukup banyak awalnya kita mau buka dua room, tapi karena mengingat kesertanya cukup satu room, sehingga kita cukup satu room silakan Bapak Ibu sekalian, nanti saya pandu silakan Pak Dudi mau menampilkan share screen Pak boleh Pak ya ya silakan Pak ambilkan Pak sudah tampil Pak sudah Pak sudah ya belum mungkin masih loading ini Pak ya oke sebelumnya saya saya juga baru Pak menggunakan Mendeley jadi ini saya coba-coba pertama saya mengalami kesulitan ketika tadi infonya kan tipe penulisan referensi di bawah ini kan modelnya gini Pak apa namanya ini apa tadi saya lupa namanya ini ini ya satu ya bracket Pak nah bracket gini ya nah tadi saya sudah coba namun saya pakai yang tadi tampil aja Pak jadi di atas ini saya masukkan referensinya citasinya terus saya tampilkan bibliografinya di bawah nah ini seperti ini Pak nah ini pertama yang jelas nggak sama-sama yang di atas Pak tipe-tipenya terus yang kedua juga pertanyaan saya Pak pada saat saya mau masukkan bibliografinya bibliografinya itu saya apa namanya kursornya harus saya letakkan dulu di bawah baru saya klik bibliografinya atau bagaimana ya Pak oh coba-coba naik Pak naik 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 ya di bawah tulisan referensi aja Pak di bawah referensi nah ini naik lagi Pak ini kan sebetulnya dihilangkan Pak ya punya orang nanti kan informasi untuk menjelaskan saja formatnya seperti ini coba naik Pak naik di referensi ada di atas Pak oh di atas ya nah ini nah di bawahnya Pak ditulisan referensi di bawahnya coba enter nah ini coba Bapak insert bibliografinya di referensinya tadi Pak ya reference ini saya klik ya Pak ya insert bibliografinya nah menculkan Pak formatnya seperti ini tapi ini karena dia tidak menggunakan IEEE menggunakan American Physical ya coba diganti aja Pak style-nya Pak di sini Pak di atas Pak di bawah open mendeley ya ini sebelah kanan di bawah tulisan open mendeley open mendeley ya oh ini style ya iii IEEE Pak di sini Pak nah di bawahnya ada IEEE nah secara otomatis ini kan dia langsung apa namanya menggunakan bracket Pak ini tinggal dibuat apa namanya tulisan ini menggunakan style apa namanya itu rata kanan-rata kiri ya rata kanan-rata kiri ya di home biasanya itu Pak di blok dulu Pak biasanya Pak di blok dulu ya oke seperti ini mungkin ya Pak ya ya seperti itu coba di atas Pak nanti kita lihat citasinya berubah tidak menjadi angka Pak mestinya berubah nah ini ya jadi berubah dia menggunakan nanti Bapak kalau misalkan format jurnalnya itu apa namanya harfa tinggal merubah di reference tadi Pak di file tadi Pak coba tinggal coba di cek Pak reference kemudian style-nya ini style yang tadi yang IEEE nah misalkan di format aturannya itu adalah menggunakan harfa tinggal dicari aja Pak harfa coba more style Pak ya ini ya Pak ya klik more style udah Pak dicari satu persatu ya Pak harfa gitu ya ini ya tidak terlihat di share screen Pak coba mungkin di ini di share screen tidak apa-apa nanti Bapak cari saja harfa kemudian di pilih kemudian di oke di di apa lain nah ini sehingga dia berubah menjadi harfa jadi biasanya akan terpanggil nama belakangnya saja Muharram dan Erwin coba kita cek coba kita cek Pak di apa namanya referensinya Pak di data pustakanya nah ini ya jadi dia tidak menggunakan nomor Pak seperti itu jadi gak perlu satu masuk ya Pak jadi pada saat kita citasi taro habis itu bibliografinya pada saat terakhir saja kita baru insert bibliografi ya Pak iya jadi insert dulu Pak semua-semuanya nanti apa namanya untuk menampilkan bibliografinya di akhir Pak di akhir ya oke terima kasih banyak Pak ini contoh ada dua nama ya Pak nama 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 penulisannya dua itu kalau tiga apakah model ini harfa atau apa ya ini American politik ya stylenya Pak ini Pak pakai iya iya nah itu jadi seperti itu Pak oke baik Pak nah ini tinggal disesuaikan dengan apa namanya formattingnya biasanya apa baris kedua itu kan agak apa namanya masuk gitu ya ke iya baik selanjutnya ada ada kasus yang lain Pak Sasongko tadi apakah sudah sudah siap Pak Sasongko atau yang lain Pak Krishna William Pak maaf mau tanya iya silahkan Pak jadi saya agak bingung mungkin karena baru saya share dulu ya Pak ya boleh Pak silahkan Pak nah ini dari data yang saya sudah ada nih Pak kalau saya untuk mensitasinya itu dari data ini ini saya copy keseluruhan untuk masuk ke Excel-nya ke Word-nya atau seperti apa ya Pak apanya Pak yang mau di copy Pak jadi misalnya saya butuh data ini untuk penulisannya supaya yang benar seperti apa gitu untuk penulisan referensinya itu sendiri itu bisa dari jadi gak ya Pak oh kalau untuk menampilkan ini Pak untuk menampilkan si daftar pustakannya ya Pak iya oh sama seperti ini Pak coba di close dulu Pak yang mana ya mandelainya di close dulu nah apakah di naskahnya itu Bapak sudah tuliskan ini kan ini Bapak menampilkan apa coba di klik Pak oh Bapak tulis manual ya ini ya iya lakukan citasi saja Pak di bawah Pak di bawah tulisan ini Pak ya misalkan tulis sembarang saja Pak sembarang saja lalu kita lakukan citasi Pak menurut wawan atau menurut budi jangan disini Pak nanti dulu kita menulis naskahnya dulu kan Pak tidak disitu Pak tidak disini tulis naskahnya dulu Pak apa namanya naskah ininya apa namanya artikelnya Pak ya seperti itu kemudian insert Pak insert citation ya insert citation kenapa jadi muncul ini terus ya insert citation nah ini kemudian go to Mendeley insert citation klik go to Mendeley mana artikel yang mau kita lakukan citasi klik salah satunya lalu pilih yang set di atas Pak ada tulisan set oh Bapak double click tadi itu Pak ini ada set Pak ini set Pak oh ini set ya nah ini kan sudah Pak ya nah itu coba Bapak bikin data pustaka di bawah tulisan ini kenapa dia balik ke referensi enggak apa Pak enggak apa Pak enggak apa Pak enter Pak dia enter oh ini coba di back Pak hilang Pak citasinya Pak ini citasi oh sorry ini setelah kakak Pak cek Pak oh pastikan kursornya ya Pak ya oh oke jadi disini ya go to Mendeley dan ini pilih set klik tentukan dulu nama jurnalnya kemudian pilih site lalu coba kita bikin daftar pustaka di bawahnya di enter saja Pak nah tulis daftar pustaka misalnya Pak ya daftar pustaka nah di bawah daftar pustaka itu kita lakukan bibliografi Pak insert bibliografi Pak ada yang paling atas ya nah ini jadi kalau kita repair tulisan untuk merujuk biasanya kan ada kalimat apa yang perlu kita rujuk kemudian artikelnya yang mana kemudian untuk menampilkan istilah daftar pustaka ya menggunakan bibliografi Pak sama ya saya kira begitu baik terima kasih Pak terima kasih sangat membantu sekali Pak ya baik silahkan ada yang lain saya coba apa namanya demokan ya nah jadi biasanya kan ada kalau jurnal ini kan kita membuat apa namanya tulisan misalkan ya tadi yang disampaikan Pak Andri misalkan apalah ya ini tentunya kita menggunakan reference ya biasanya setelah di install Mendeley-nya Bapak Ibu akan ketemu ya ketemu seperti menu ini ya awalnya tidak ada ya tapi kalau sudah terinstall Mendeley ini akan muncul seperti menu seperti ini ada insert edit situation ya kemudian margin situation ya kemudian ada refresh ya kemudian ada insert bibliografi untuk menampilkan daftar pustakanya kemudian ini adalah untuk open ke Mendeley-nya ya ke sistem Mendeley-nya kemudian ini ada style style ini adalah tipe ya apa namanya yang kita gunakan ya ada Harvard ada Chicago ya ada American sociology ya tergantung biasanya apa keilmuannya ini ya biasanya kalau yang dari sosial itu banyak menggunakan Harvard banyak juga menggunakan Chicago manual ini ada American American sociology ya yang kalau yang apa namanya exact ini kebanyakan yang menggunakan model Harvard maupun IEEE biasanya ada juga yang menggunakan apa ini ya seperti itu ya American psychology association ini ya ini contoh contoh yang digunakan kemudian kita lakukan citasi ini ketika kita masuk klik citasi muncul seperti ini muncul seperti ini ya ketika kita klik citation muncul seperti ini kita pilih go to Mendeley maka dia akan kalau kita ini Bapak Ibu sekalian tadi yang disampaikan Pak Andri misalkan ini kan sudah artikel yang sudah saya simpan ya kalau misalkan belum Bapak Ibu cari artikelnya cari misalkan yang mana misalkan ini hasil downloadan hasil downloadan jurnal tinggal Ibu pilih misalkan yang ini jurnalnya yang tinggal di open nanti dia masuk masuk di sini yang ini kemudian tinggal Bapak pilih Bapak Ibu sekalian pilih untuk lakukan citasi saya coba ulang misalkan masuk ke sini insert go to Mendeley ini terlihat tampilan Mendeley kemudian saya pilih saya pilih misalkan penulisnya Ceng di sini ada tulisan site Pak setelah kita pilih kita site dia akan memunculkan format apa namanya citasinya ini kalau kita ganti hard part dia akan menggunakan hard part namanya akan muncul nah ini at all ini secara otomatis akan ditampilkan nah tadi kalau kita misalkan misalkan menggunakan banyak author gitu ya ini kita coba lakukan citasi ya nah ini dia akan muncul kalau misalkan autornya lebih daripada satu misalkan seperti itu ya nah kemudian kita bikinkan daftar pustakanya ya misalkan di bawah artikel ini biasanya ada daftar pustaka begitu ya nah ini untuk menampilkan daftar pustaka Bapak Ibu sekalian ya ini share screen saya terlihat ya jadi untuk menampilkan daftar pustaka ini cukup mengklik tinset bibliografi nanti dia akan memanggil sesuai dengan apa namanya referensi yang kita gunakan nah terkait ini dalam menulis ini kita upayakan samakan dengan format ini kan saya memberikan contoh misalkan tadi yang saya melanjutkan dari Pak Andri tadi ya nah ini ya tadi jadi kalau misalkan ternyata formatnya tidak tidak menggunakan apa namanya IEEE apa namanya half part kita tinggal ubah saja ya ya tinggal ubah menggunakan model half part ya saya kira demikian ya silahkan Bapak Ibu sekalian untuk mencoba ya jadi file-nya boleh dikirim mau di chat sehingga kita juga bisa pantau baik baik saya kira itu Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan yang lain bagaimana Bu Ani saya kembalikan ke MC karena waktunya sudah silahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengirim email boleh saya kasih email saja untuk ke kami ya misal ke email mana ya Bu Ani kalau email saya Hamdani silahkan kalau misalkan ada kendala boleh saya bantu untuk ini kalau Bu Anindita itu Anindita kemudian Pak Andri sebentar saya cekkan bio data beliau nanti itu nanti boleh email terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya mungkin sekian kegiatan kita dan kami dari Panitia memohon untuk dihidupkan kamera videonya Ibu untuk Bapak Ibu untuk mendokumentasikan kegiatan ini. Ya. Baik. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi yang disampaikan Pak Andri sudah sangat banyak kok, sudah cukup. Saya pamit ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. 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 Terima kasih.